9 Star Hegemon Body Arts Season 36 Bab 351 Keberanian Adalah Uang Ao! Haha, salju kecil, kamu benar-benar semakin pintar dan pintar. Petik 2 Little Snow telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyarankan metode untuk melarikan diri, dan metode ini langsung meningkatkan mood longchen. Pada saat yang sama, dia kagum dengan kecerdasan Little Snow. Bahkan Magical Beast dengan peringkat lebih tinggi hanya memiliki kecerdasan sederhana. Mereka pasti tidak begitu pintar. Magical Beast pada dasarnya brutal dan haus darah. Mereka kebanyakan bertindak hanya berdasarkan naluri tanpa pernah memikirkan apapun. Hanya sebagian kecil dari mereka yang bertemperamen lebih lembut. Namun, serigala salju api merah tidak termasuk dalam kategori itu. Little Snow sangat dekat dengan longchen secara emosional, dan dia jarang mengungkapkan keinginannya sendiri. Dia selalu mendengarkan apa yang dikatakan longchen padanya. Namun, yang mengejutkan, kecerdasan Little Snow jelas meningkat setelah naik ke peringkat keempat, dan dia bisa memikirkan cara untuk membantu longchen. Contohnya adalah bagaimana dia membantu longchen menyerap kristal roh angin ke dalam ruang spiritualnya. Jika Little Snow tidak menyarankan itu, longchen tidak akan memikirkannya. Level tertinggi yang pernah dicapai serigala salju api scarlet adalah puncak peringkat ketiga. Longchen belum pernah mendengar tentang magical beast yang mampu melangkahi penghalang garis keturunan mereka. Namun, tubuh Little Snow telah diubah oleh ahli spirit world. Kemudian, longchen kemudian menyempurnakan pil esensi darah siantian untuk lebih mengubah tubuhnya. Peluang seperti itu sangat jarang, dan mereka akhirnya membiarkan salju kecil keluar dari belenggu dan menjadi serigala salju api merah yang bermutasi. Mengabaikan peningkatan kekuatannya, hanya peningkatan kecerdasan Little Snow yang membuatnya tidak akan kalah dengan manusia manapun. Longchen masih melarikan diri dengan sekuat tenaga, sementara di belakangnya ada binatang angin barbar yang sebesar gunung. Tubuhnya yang bersisik ketat di atas tumitnya. Keduanya telah mencapai kecepatan tertinggi mereka sekarang. Namun, longchen tidak dapat mengendalikan energi angin. Pada kecepatan ini, hambatan udara yang kuat sangat memperlambatnya. Saat longchen melarikan diri, garis debu naik kemanapun dia lewat, tampak seperti naga besar yang melaju kencang, tampak sangat spektakuler. Tapi binatang angin barbarik masih semakin dekat. Ketika jaraknya 10 mil, ia perlahan membuka mulutnya, dan bola besar yang terbuat dari energi angin mulai mengembun. Longchen telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melacak setiap gerakan binatang angin barbarik. Ketika ia membuka mulutnya, sisiknya berkilauan dengan cahaya, dan energi angin yang menakutkan melonjak ke mulutnya. Bola itu awalnya hanya seukuran kepalan tangan, tetapi saat energi yang terkandung di dalam sisiknya ditambahkan, ia dengan cepat tumbuh menjadi beberapa meter lebarnya. Tekanan yang menakutkan menyebabkan ruang bergetar. Sekarang, longchen tiba-tiba mengedarkan kekuatan spiritualnya dan memanggil salju kecil keluar dari ruang spiritualnya. Bahkan sebelum Little Snow mendarat di tanah, bila angin besar ditembakkan dari mulutnya dan ke bola di mulut barbarik windbees. Bola itu baru saja mencapai titik jenuh energinya, dan baru saja akan menembak ketika bila angin Little Snow menghantamnya. Ledakan. Rasanya seperti bahan peledak telah diledakkan. Bila angin Little Snow adalah pemicu yang menyebabkan serangan binatang angin barbarik meledak di mulutnya sendiri. Bahkan kehampaan tampak seolah-olah akan meletus. Binatang angin barbarik tidak dapat terus berlari dan akhirnya jatuh di tanah sambil mengeluarkan raungan kesakitan. Kerja bagus, salju kecil. Serangan ini bisa digambarkan sebagai serangan yang sempurna. Ini semua sesuai dengan rencana salju kecil, dan serangan yang satu ini sangat efektif. Ini bahkan lebih efektif daripada jimat peledak yang digunakan hantian Feng sebelumnya. Little Snow meraum balasan, dan Long Chen mengusap Little Snow dengan kepalanya. Energi angin membawa Long Chen terbang di atas punggung Little Snow, dan Little Snow melesat kekejauhan. Little Snow baru saja melesat ketika binatang angin barbarik mengeluarkan raungan yang mengguncang surga dan sekali lagi mengejar mereka. Namun, kali ini Long Chen bisa melihat darah menetes dari mulutnya. Faktanya, mulutnya telah terbuka oleh serangan itu, dan dia bahkan bisa melihat dua taringnya yang menakutkan yang memiliki panjang beberapa meter. Itu benar-benar melekat pada kita, desah Long Chen. Tetapi dengan Little Snow mengambil tempat Long Chen untuk lari, itu memberinya waktu untuk beristirahat. Dia hanya perlu mengawasi serangan barbarik Winbis. Little Snow sama sekali tidak lebih lambat dari kecepatan tertinggi Long Chen. Lebih penting lagi, Little Snow menghususkan diri dalam lari jarak jauh dan memiliki daya tahan yang jauh lebih besar daripada Long Chen. Kecepatannya belum tentu menurun bahkan setelah berlari selama sebulan penuh. Jika Little Snow tidak terluka parah sebelumnya, maka Yin Luo tidak akan bisa menyusulnya dengan kecepatannya. Sekarang luka Little Snow sudah sembuh, mereka berdua tidak lagi merasa was-was. Mereka dengan gila-gilaan bergegas ke depan, angin bertiup di sekitar mereka. Namun, hambatan udara tidak lagi menimbulkan masalah. Aku benar-benar lupa bahwa salju kecil juga merupakan atribut angin binatang ajaib. Maka wind spirit crystal itu seharusnya sangat membantunya. Baru sekarang Long Chen mengingat bahwa sebagai atribut angin binatang ajaib, salju kecil memiliki kendali bawaan atas energi angin. Memikirkan gunung yang penuh dengan batu roh angin di cincin spasialnya dan kristal roh angin di ruang spiritualnya, senyum Long Chen mengancam untuk memisahkan wajahnya. Seperti yang saya duga, keserakahan adalah motivasi terbesar bagi umat manusia untuk maju. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Sekarang sepertinya dia telah membuang sedikit kebijaksanaan yang mengatakan bahwa seseorang tidak bisa terlalu serakah. Semakin berani seseorang, semakin besar keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Keberanian adalah uang. Seperti yang saya duga, seseorang harus manusiawi. Orang yang baik mendapat ganjaran yang bagus. Saya akhirnya belajar bagaimana memiliki hati yang manusiawi. Petik 2 Memegang batu roh angin di tangannya dan merasakan energi angin murni yang berasal darinya, dia memasang ekspresi tergila-gila. Jika kata-katanya didengar oleh Zhao Ming Shan atau terpilih lainnya, mereka pasti harus kembali sebagai hantu untuk membalas dendam padanya. Dua terpilih yang kuat telah mati tanpa mengetahui caranya, semua karena dia telah membalas permusuhan dengan kebaikan. Dua jam berlalu, mereka telah melakukan perjalanan ribuan mil, tapi binatang angin barbarik itu masih dekat di belakang mereka. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sedikitpun. Namun, apa yang memuaskan dan mengecewakan Long Chen adalah ia tidak lagi membuka mulut untuk menyerang dan hanya mengikutinya. Itu hanya akan kadang-kadang mengeluarkan raungan marah. Jika memutuskan untuk menyerang dengan bodohnya beberapa kali lagi, maka dengan bantuan Little Snow, dia pasti bisa mempermainkan binatang kuat ini sampai mati. Tapi binatang angin barbarik lebih pintar dari itu. Jelas dengan tidak menyerang, itu berencana menjadikan ini pertempuran gesekan. Itu menyembuhkan luka-lukanya sambil mengejar. Selain itu, ia memiliki sejumlah besar energi angin, jadi sama sekali tidak takut lelah. Oh, Little Snow melesat melewati dua pegunungan, kecepatannya semakin meningkat. Haha, aku tahu kamu tidak akan kalah karenanya. Kamu selalu yang terbaik, Long Chen dengan lembut menepuk punggung Little Snow. Lucunya, Little Snow biasanya memiliki temperamen anak yang lucu, dan sangat kompetitif. Little Snow, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Binatang itu memiliki energi yang sangat besar. Kita harus bersiap untuk pertempuran ketahanan, Long Chen memperingatkan. Long Chen memperhatikan bahwa medan berubah. Ada lebih banyak barisan pegunungan, dan semak-semak pendek tumbuh lebih tinggi. Dia juga melihat jejak binatang ajaib lainnya, dengan kata lain, saat mereka terus maju, mereka sangat mungkin memasuki wilayah Magical Beast lainnya. Jika mereka pergi terlalu cepat dan bertemu dengan mereka, maka jika mereka memiliki peringkat yang mirip dengan salju kecil, mereka mungkin mengambil inisiatif untuk bertarung dengan mereka untuk melindungi wilayah mereka. Tapi kemudian jika mereka menjaga kecepatan sedikit lebih lambat dan mempertahankan jarak sekitar 5-10 mil dari binatang angin barbarik, maka aura menakutkannya akan membuatnya sehingga binatang ajaib lainnya bahkan tidak berani melihatnya. Long Chen sedang duduk di punggung Little Snow saat mereka bergegas. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa pembudidaya yang sedang mencari berbagai harta atau peluang. Tapi ketika mereka melihat Long Chen, Little Snow, serta binatang angin barbarik gunung besar di belakang mereka, mereka semua berubah menjadi batu. Tekanan mengerikan yang datang dari binatang angin barbarik membuat mereka dingin sampai ke tulang mereka. Meskipun mereka berada ratusan mil jauhnya, mereka masih merasa seolah-olah hati mereka diremas. Siapa itu? Apakah dia mempermainkan hidupnya? Bagaimana dia bisa memprovokasi Magical Beast peringkat kelima? Petik 2 Tak satupun dari mereka yang mengenali binatang angin barbarik, tetapi mereka semua bisa mengetahui peringkatnya dari tekanan yang datang dari tubuhnya. Dia memakai topeng bayi. Kapan murid benar mulai bertindak seperti ini? Akorap favorit memandang dengan takjub dari kejauhan. Senyuman berseri-seri pada topeng bayi itu membuat orang-orang merasa bahwa orang ini pasti hanya bermain-main. Tapi untuk bermain-main dengan Magical Beast peringkat kelima, dia pasti bermain-main dengan hidupnya. Ledakan Saat Longchen dan Little Snow bergegas, sesosok besar muncul di depan mereka. Itu adalah yak monster bertanduk tiga. Tubuhnya memiliki panjang sekitar 100 meter, dan itu memancarkan tekanan yang jauh lebih kuat daripada salju kecil. Namun, begitu dia melihat ke arah salju kecil, dia mulai melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa ia telah melihat binatang angin barbarik di belakang salju kecil. Ia bahkan tidak peduli dengan sarangnya, malah langsung berlari. Ikuti Little Snow, kami membutuhkan sedikit lebih banyak antusiasme di sini. Mari buat ini lebih hidup untuk semua orang. Petik 2 Di bawah arahan Longchen, Magical Beast di daerah ini semuanya melarikan diri dari sarang mereka. Longchen membawa binatang angin barbar berkeliaran di sekitar, mengkhawatirkan semua binatang ajaib yang bersembunyi di dalam wilayah mereka. Mereka semua mulai lari seperti anjing liar. Para ahli di kejauhan yang menonton ini semua tercengang. Magical Beast yang terkejut berlari ke segala arah, menakut-nakuti murid-murid ini agar juga melarikan diri dengan panik. Little Snow, apakah kamu merasakan semacam perasaan bersemangat dan bersemangat tinggi? Melihat binatang buas itu, semua dengan aura kuat mereka sendiri, dikirim tersebar ke perbukitan karena mereka berdua, Longchen tanpa sadar merasa bangga. Oh, he he, selama kamu suka, ini benar-benar terlalu menyegarkan. Longchen tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, binatang angin barbarik tidak berani menyerang lagi, jadi mereka untuk sementara aman. Saat mereka bergegas, Longchen tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya berdiri di pegunungan. Bab 352 Orang itu tinggi dan kokoh, tampak seperti pagoda besi. Tidak ada sehelai rambut pun yang tumbuh di kepalanya. Meskipun dia berdiri di hutan pegunungan, kepalanya seperti bulan purnama yang bersinar. Gu Yang Longchen tersenyum. Dia sekarang bertemu dengan wajah familiar lain selain Guoran. Dia bersyukur melihat Gu yang sekarang memancarkan aura yang kuat. Semacam pesona dao sepertinya beredar di sekitarnya. He he, anak kecil ini lumayan. Dia menjadi favorit. Aura yang berasal dari tubuh Gu Yang itu tidak salah lagi. Namun, Longchen tidak tahu hanya tanda dao siapa yang dia rebut. Tapi Longchen senang melihat Gu Yang sekarang memegang tombak emas, tombak emas yang sama yang telah diambil darinya oleh orang dari biara ke-36 itu. Saat ini, Gu Yang bersembunyi di kejauhan, melihat ke arah Longchen dengan ngeri. Tekanan binatang angin barbarik membuatnya merasa seperti dia bahkan tidak bisa bergerak, dan hawa dingin yang dingin mencapai jauh ke dalam tulangnya. Pria dan serigala berwarna putih yang berlari di depannya tampak hampir menggiring sekelompok besar Magical Beast peringkat ketiga hingga keempat, membuatnya takut tanpa alasan. Melihat binatang seputih salju itu, Gu Yang secara alami merasa itu tidak asing lagi. Namun, dia tidak tahu Little Snow telah naik ke peringkat keempat, jadi dia hanya merasa itu agak familiar. Hal lain yang dia rasa tidak asing adalah sosok pria bertopeng itu. Arogansi yang pantang menyerah datang dari tubuh itu, dan semakin dia melihatnya, semakin akrab baginya. Namun, dia tidak bisa memastikannya. Hei, anak kecil, kenapa kamu menatapku seperti itu? Bagaimanapun, saya suka gaya rambut Anda, jadi saya akan memberikan hal ini kepada Anda. Petik 2 Gu Yang tercengang, hanya menonton dengan bodoh. Longchen tertawa dan melemparkan batu roh angin ke arahnya. Mendengar suara itu, Gu Yang segera mengenali orang ini pasti Longchen. Menangkap batu roh angin, dia melihat bahwa Longchen sudah bergegas pergi dengan pasukan Magical Beast miliknya yang besar. Bos belum mati, Gu Yang dengan bersemangat mengepalkan batu roh angin. Selain foto Giyok Longchen yang membunuh seorang wanita, Gu Yang juga melihat salah satu Longchen dikejar oleh Yin Luo. Meskipun Giyok fotografi telah direkam dari jarak yang sangat jauh, Gu Yang dengan jelas mengenali mereka berdua. Mayoritas orang semua merasa bahwa orang yang dikejar pasti sudah mati. Meskipun Gu Yang memiliki kepercayaan pada Longchen, dia masih hanya di alam kondensasi darah, jadi dia tidak bisa menahan kekhawatiran. Namun, setelah mendengar suara Longchen, dia secara alami mengenalinya. Selanjutnya, siapa lagi selain Longchen yang hanya akan memberikan harta karun kepadanya? Poin utama yang membuktikan bahwa itu adalah Longchen adalah bahwa Gu Yang tahu tidak ada orang lain yang akan melakukan sesuatu yang begitu gila. Siapa yang mungkin memutuskan untuk bermain dengan berlarian dengan Magical Beast peringkat kelima yang menakutkan. Fakta bahwa Longchen dalam keadaan sehat menyebabkan kepercayaan dirinya berlipat ganda. Menyaksikan Longchen menghilang kekejauhan, Gu Yang juga melanjutkan petualangannya sendiri. Melihat bahwa Gu Yang baik-baik saja juga sangat meningkatkan mood Longchen. Bahaya ada di mana-mana di dalam ranah rahasia Jiuli. Salah satu dari mereka bisa mati kapan saja. Mampu melihat salah satu rekan muridnya adalah salah satu pendorong terbesar bagi semangatnya. Dia bahkan merasa lebih antusias untuk pergi. Bubur, bubur. Longchen terus-menerus mendesak Magical Beast untuk terus melarikan diri. Asap mengepul bermunculan sejauh ribuan mil kemanapun Longchen pergi. Penonton di kejauhan semua tercengang. Siapa orang ini? Bagaimana dia begitu menakutkan? Petik 2. Daripada mencari harta karun, dia memutuskan untuk menyianyiakan waktunya seperti ini. Jika monster di belakangnya menyusul, bukankah dia akan kehilangan nyawanya? Beberapa orang menggelengkan kepala, tidak mengerti apa yang dilakukan orang ini. Sekelompok murid rusak jauh dipimpin oleh terpilih. Mereka dengan dingin mengawasi. Huff, kebodohan jalan benar-benar-benar tidak terbatas. Hanya karena mereka memiliki tunggangan yang cepat, mereka memiliki energi untuk melakukan hal seperti ini. Aku yakin orang ini akan segera bermain sendiri sampai mati. Petik 2. Kakak magang kakak Ji benar. Jalan yang benar hanyalah sekelompok orang bodoh. Kapanpun mereka melihat kita, mereka seperti tikus yang pernah melihat kucing. Pengecut. Petik 2. Ahli korupsi lainnya segera setuju dengan nama keluarga Ji Chosen itu. Hanya orang-orang korup pad kita yang menarik. Semua idiot jalan yang benar semuanya tampak mengesankan, tapi benar-benar sampah yang tidak berguna. Seorang wanita mempesona sedang memegang lengan terpilih dengan malu-malu. Hei apa yang terjadi? Magi Kelbis itu secara kebetulan datang ke arah kita. Seseorang berteriak kaget. Sial, itu bukan kebetulan. Dia sengaja menggiring mereka ke arah kita. Lari. The korup Chosen memandang rendah Long Chen dengan jijik dan membawa kelompoknya pergi. Sebenarnya, Long Chen tidak mencoba hanya bermain-main dengan Magi Kelbis ini. Dia berharap dia bisa mengeluarkan Magi Kelbis pada level yang sama dengan Barbaric Windbees. Maka dia akan memiliki peluang tinggi untuk melarikan diri. Magi Kelbis semuanya sangat sensitif terhadap wilayah mereka. Itu karena wilayah mereka berisi apa yang mereka andalkan untuk bertahan hidup. Kapanpun Magi Kelbis lainnya berani masuk ke wilayah mereka, mereka akan mati-matian untuk membunuh mereka. Itu terutama berlaku untuk Magi Kelbis yang memiliki peringkat yang sama dengan mereka. Mereka akan berasumsi bahwa mereka datang untuk mencuri harta mereka, dan karena itu mereka akan bertarung dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan. Jika Long Chen dapat memimpin kelompok Magi Kelbis ini ke dalam wilayah Magi Kelbis pada level yang sama dengan Barbaric Windbees, maka Magi Kelbis itu pasti akan mengabaikan kentang goreng kecil ini dan fokus pada Barbaric Windbees. Kemudian Long Chen bisa kabur dengan selamat. Tapi dia kecewa karena Magi Kelbis terkuat yang dia temui hanyalah storm leopard berbintik biru di puncak peringkat keempat. Pada awalnya, binatang itu keluar dengan sangat arogan untuk menghadapi salju kecil. Tapi kemudian dia melihat binatang angin Barbar. Melawan salju kecil, ia membusungkan tubuhnya dengan sombong untuk menakut-nakuti dia. Tapi kemudian binatang tak bermoral ini telah berubah dari harimau menjadi anak kucing dan segera berbalik untuk melarikan diri. Itu membuat Long Chen sangat marah sehingga dia langsung mengutuknya. Dengan sedikit keberanian itu, bagaimana itu bisa dianggap sebagai Magi Kelbis? Apa yang terjadi dengan sifat tirani? Tidak satupun Magi Kelbis yang dia temui berani mengeluarkan satu suara pun di hadapan Barbaric Windbees. Mereka semua melarikan diri dengan ekor terselip di antara kaki mereka. Long Chen telah mengembara sepanjang putaran tanpa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Sama seperti dia telah mencari-cari cara untuk melepaskan binatang angin Barbaric, dia tiba-tiba memperhatikan sekelompok yang mengenakan jubah jalur rusak. Dia telah melihat mereka menunjuk ke arahnya dengan jijik. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, hanya melihat ekspresi bodoh mereka, dia tahu mereka tidak mengatakan hal yang baik. Dia sudah menahan perut yang penuh api. Sekarang melihat ada orang yang benar-benar memprovokasi dia, dan bahwa mereka berasal dari jalur rusak, bagaimana Long Chen bisa mengabaikan mereka. Dia membimbing pasukannya dari Magical Beast untuk menyerang mereka. Hal yang lucu bagi Long Chen adalah bahwa para idiot itu sebenarnya tidak menyadari niatnya dan terus menunjuk padanya. Hanya ketika mereka berada di bawah 100 mil, ekspresi mereka berubah dan mereka mulai melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, mereka jelas meremehkan kecepatan Magical Beast ini. Tidak semua orang memiliki kecepatan Long Chen. Jika Long Chen tidak berlatih di langkah hantu Netherworld, dia juga tidak akan bisa berlari lebih cepat dari empat laggers ini. Ahahaha! Ceritan yang menyedihkan terdengar saat seorang murid yang rusak dipukul oleh landak bergading, langsung berubah menjadi kabut berdarah. Magical Beast ini tidak berusaha keras untuk membunuh murid-murid yang rusak ini. Mereka fokus untuk melarikan diri dari binatang angin barbarik, dan mereka hanya menyerang ketika salah satu dari mereka menghalangi jalan mereka. Ahahaha! Selamatkan aku! Ceritan sengsara terus terdengar. Pada titik ini, ada ratusan Magical Beast di pasukan Long Chen. Mereka melonjak seperti air pasang, dan tanah sejauh ratusan mil terus-menerus bergetar. Ahahaha! Tiba-tiba, ceritan yang mengental dari darah seorang wanita terdengar di udara. Wanita mempesona yang berada di sisi korap chosen telah ditusuk oleh kaki laba-laba besar. Laba-laba itu harus seukuran rumah, dan ujung kakinya yang tajam seperti pilar kecil, hampir menyebabkan tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Dia adalah difavoritkan dengan basis kultivasi yang kuat. Dia memiliki kekuatan hidup yang ulet, dan dia tidak langsung mati. Tapi itu belum tentu beruntung. Faktanya, itu bisa dianggap sangat disayangkan, karena kaki laba-laba itu memiliki banyak duri yang tajam. Begitu dia ditusuk, dia terus bertahan di kaki dan tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Setelah laba-laba itu melarikan diri dengan panik, dia terus-menerus terlempar ke atas dan ke bawah, menyebabkan dia muntah darah berulang kali. Senior Magang Saudara Ji, selamatkan aku, wanita itu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak kepada korap chosen yang melarikan diri. Selama dia kembali dan memotong kakinya, maka karena dia adalah favorit yang kuat, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sayangnya, korap chosen itu, orang yang adalah pria sejati di matanya, sepertinya telah menjadi tuli, dan mengabaikan permintaannya. Saat laba-laba itu terus berlari, dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan tubuhnya hancur berantakan. Setelah penyerbuan Magical Beast, kelompok mereka yang terdiri lebih dari 30 murid rusak sekarang hanya memiliki 9 orang yang berhasil menghindari tertabrak oleh Magical Beast. Kali ini, mereka benar-benar mengalami kerugian besar. Salah satu alasannya adalah bahwa Magical Beast itu telah berbalik ke arah mereka terlalu tiba-tiba dan mereka belum siap. Alasan lainnya adalah bahwa Magical Beast ini terlalu besar, jadi sangat sulit untuk menghindarinya. Dasar bocah benar, jika kamu punya nyali, lepas topengmu dan beritahu kami namamu. The Korap Chosen telah melarikan diri dari jangkauan Magical Beast, ekspresinya sangat jelek. Dia meraung ke arah Longchen. Apakah kamu bicara padaku? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melihat wajah saya yang sebenarnya. Namun, saya dapat memberitahu Anda nama saya. Berdiri kokoh. Jangan kencing di celana begitu Anda mendengar nama saya yang luar biasa. Petik 2 Saat Longchen terus mendorong Magical Beast ke depan, dia juga berdiri dan mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi ke udara, mengambil pose yang sangat eye-catching. Seseorang muncul di kepalanya, dan dia tersenyum. Sepuluh tahun saya mengembara dengan busur saya, anak panah saya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Sembilan langit, sepuluh negeri, dan seluruh alam semesta akan berputar di sekitarku. Hanya aku, Monian, yang akan bangkit menuju kemuliaan. Petik 2 Suaranya mengandung irama khusus, dan juga berisi keinginan menghina yang memandang rendah ke sembilan langit. Suara Longchen terdengar nyaring dan jelas, dan para ahli tersembunyi dalam jarak ribuan mil mendengarnya. He he, Monian, tidakkah kamu suka menjadi sorotan? Kakakmu akan membantumu, tidak perlu berterima kasih padaku. Longchen tertawa, kali ini nama Monian pasti akan bangkit. Mengabaikan berapa banyak orang yang mendengarnya, Longchen terus mendorong Magical Beast ke depan. Namun, keberuntungan Longchen benar-benar sangat kurang sehingga menantang surga. Bahkan setelah tiga hari perjalanan, dia tidak mengalami apapun yang berani menghadapi Barbaric Windbeast. Saat dia mulai cemas, dia melihat danau yang tenang di depan dan merayakannya. Meninggalkan pasukannya dari Magical Beast, dia mendesak Little Snow ke danau itu. Bab 353. Danau itu lebarnya 3000 mil dan datar seperti cermin. Begitu dia melihatnya, Longchen mendesak salju kecil ke arahnya. Salju kecil sangat cepat, dan ribuan mil itu dilalui hanya dalam waktu singkat. Bersembunyi di ruang spiritual sejenak. Longchen mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk mengembalikan Little Snow ke ruang spiritualnya. Menatap ke belakang pada binatang angin Barbaric, dia tertawa nakal. Pengejaran kecil kita ini sudah berakhir. Aku pasti akan mengingatmu, dan semoga kita bisa bertemu lagi. Petik 2. Longchen menangkupkan tinjunya ke arahnya dan melompat ke danau, dengan cepat berenang ke dasar. Danau itu sangat dalam, hampir seperti jurang, dan hanya beberapa puluh meter dari bibir pantai, permukaan air mencapai kedalaman ratusan meter. Tiba-tiba, air bergetar dan Longchen merasakan arus bawah yang kuat mengalir ke arahnya, disertai dengan tekanan yang menakutkan. Dia buru-buru berenang lebih jauh. Dia bisa mendengar raungan marah binatang angin Barbaric. Longchen tahu bahwa itu sedang menyerang danau. Longchen mengikuti arus bawah sampai ke tengah danau. Semakin banyak arus bawah ditembakkan di sekitarnya, kemungkinan besar diciptakan oleh bila angin dari Barbaric Windis. Namun, air danau menghalangi sebagian besar kekuatan serangan itu. Selain beberapa yang pertama menjadi sedikit tidak nyaman bagi Longchen, sisanya tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya begitu dia lebih dalam. Di tengah danau, kedalamannya mencapai 3.000 meter yang menakutkan. Tekanan airnya kuat, tetapi itu tidak menimbulkan bahaya bagi Longchen. Sama seperti itu, Longchen bersembunyi di celah di dasar danau, menggunakan akal surgawi untuk melacak aktivitas di atas air. Pada awalnya, air danau terus berguncang, dengan ikan yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh dampaknya. Namun, dampak tersebut tidak dapat mengancamnya. Pengeboman gila berlanjut selama 2 jam sebelum secara bertahap berhenti. Mungkin binatang angin Barbaric sudah pergi. Longchen dengan pahit bertahan selama sehari penuh di dasar danau sebelum berenang kembali ke permukaan. Ketika dia hendak mencapai permukaan, dia melihat ada banyak sekali ikan yang mati, mengapum di permukaan. Banyak dari mereka adalah spesies yang tidak dikenali oleh Longchen. Penjahat, membunuh yang tidak bersalah, dan kemudian tanpa malu-malu menyianyiakan semuanya. Andai saja Wilde ada di sini. Longchen diam-diam menjulurkan kepalanya dari kerumunan ikan mati, ketika udara tiba-tiba bergetar. Kotoran, Longchen buru-buru menyelam kembali ke dalam air. Ledakan. Pisau angin besar menembus air. Meskipun Longchen bereaksi dengan cepat, dia baru mencapai kedalaman 30 meter sebelum gelombang energi yang menakutkan menghantamnya. Seolah-olah palu telah menghancurkannya, dan dia memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, energi aneh menghantam kepalanya. Dia menjadi sangat pusing, dan hampir langsung pingsan. Longchen merasa ngeri. Dia menahan rasa sakit yang hebat di kepalanya dan terus berenang ke bawah. Ledakan terus-menerus terdengar dan kepala Longchen terus berdengung. Dia merasa kepalanya akan terbelah. Sial, sekarang aku tahu bagaimana ikan itu mati. Mereka tidak terbunuh oleh serangan langsung, tapi oleh getaran air dari serangannya. Longchen sekali lagi mencapai dasar danau, merasa kepalanya mungkin akan terbelah. Kali ini terlalu berbahaya. Jika dia kehilangan kesadaran, kemungkinan besar dia akan mati. Ini bukan solusi. Binatang angin barbarik ingin membunuhku dan pasti tidak akan meninggalkan tempat ini. Saya harus memikirkan cara untuk keluar dari sini. Petik 2 Dia mulai berenang ke pantai seberang. Bagian pantai yang dia pilih tampak seperti tebing curam. Itu masih sangat dalam di sini, dan selama dia tidak berenang, dia masih tidak akan diperhatikan. Namun, Longchen tidak berani naik ke darat. Danau itu mungkin lebarnya 3000 mil, tapi jarak itu tidak berarti apa-apa bagi binatang angin barbarik yang menakutkan. Dengan kecepatan dan pengendaliannya atas energi angin, ia akan dengan mudah dapat berlari melintasi air. 3000 mil ini bukanlah halangan untuk itu. Saya kira saya hanya bisa menggunakan metode kikuk ini. Kekuatan spiritual Longchen menyebar dan halaman emas muncul di depannya. Dia mulai memotong batu itu. Dia ingin memotong terowongan yang terbentang cukup jauh dari sini sehingga berada di luar garis pandang barbarik windbees. Meskipun metode ini agak kikuk, Longchen tidak dapat memikirkan solusi yang lebih baik. Bukannya dia bisa mencoba bersaing dalam hal kesabaran. Magicalbees memiliki rentang hidup yang mengejutkan. Setahun tidak berarti apa-apa bagi mereka. Namun, Longchen akan terbunuh jika dia menunggu setahun penuh. Jadi dia tidak berani bersaing dengannya dalam hal kesabaran. Dia masih harus pergi mencari lebih banyak peluang untuk dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa perasaan misterius dari sesuatu yang memanggilnya semakin kuat. Itu seharusnya menjadi kesempatan terbesar baginya. Dia tidak tahu terbuat dari apa halaman emas ini. Itu setipis kertas, tetapi ketika dia menggunakan kekuatan spiritual untuk mengendalikannya, itu mampu menembus besi seperti lumpur. Ketajamannya sangat menakutkan. Halaman emas memotong batu ini seperti pisau tajam yang memotong tahu. Hanya dalam waktu beberapa nafas, saluran yang cukup tebal untuknya telah dipotong menjadi batu. Longchen melakukan ini semua dengan sangat hati-hati. Dia mengganti batu di belakangnya saat dia pergi. Jika dia membuat gerakan terlalu besar, maka itu akan diperhatikan oleh binatang angin barbarik. Namun, Longchen sangat terkejut menemukan bahwa setelah dia menggali hanya beberapa ratus meter, dia benar-benar berhasil terhubung ke gua bawah tanah alami. Dan hal terbaik tentang itu adalah dia bisa merasakan angin di dalam gua. Dengan kata lain, gua ini harus terhubung ke permukaan. Dia merasakan angin dan mulai berjalan mengikuti angin. Umumnya, di bawah tanah lebih dingin daripada permukaan, sehingga angin biasanya bertiup dari bawah tanah ke permukaan. Dalam waktu kurang dari enam jam berkeliaran di bawah tanah, Longchen akhirnya melihat cahaya di depan. Dia dipenuhi dengan sensasi kebebasan yang tak tertandingi. Dia dengan hati-hati pergi ke tepi gua dan menggunakan akal surgawi untuk mengamati sekeliling. Hanya ketika Longchen memastikan ini tidak di dekat danau, dia berani keluar. Dia menyadari bahwa dia telah keluar dari tengah gunung. Dia buru-buru menyembunyikan auranya dan menyelinap ke puncak gunung. Seperti yang dia duga, dia belum pergi jauh. Dari puncak gunung, dia bisa melihat danau yang sekarang lebih dari 200 mil jauhnya. Binatang angin barbarik masih menatap ke dalam danau. He he, tetap jaga di sini. Aku pergi dulu. Meskipun Longchen tahu dia tidak lagi perlu berhati-hati di sini, dia benar-benar ditakuti oleh binatang angin barbarik. Dia dengan hati-hati pergi. Hanya ketika dia berada dua gunung lebih jauh, dia akhirnya rileks. Selama beberapa hari terakhir ini dikejar oleh binatang angin barbar, Longchen mungkin tampak santai, tetapi sebenarnya, sarafnya terus-menerus tegang. Bahkan sekarang setelah dia melepaskan binatang angin barbar, dia masih merasa seperti kepala besar itu akan muncul dari belakang dan menelannya kapan saja. Dikejar oleh Magical Beast peringkat kelima yang menakutkan bisa dibilang mimpi buruk. Jika itu orang lain, maka bahkan jika mereka berhasil bertahan hidup setelah dikejar selama itu, mereka mungkin akan mengalami keruntuhan mental. Sekarang dia lebih jauh, Longchen mulai meningkatkan kecepatannya. Ketika dia akhirnya berada puluhan ribu mil jauhnya, dia akhirnya membiarkan dirinya benar-benar rileks. Dia menemukan tempat tersembunyi untuk beristirahat. Ketegangan mentalnya jauh melampaui kelelahan tubuhnya. Longchen menemukan sebuah gua dan memanggil salju kecil. Dengan salju kecil yang menjaganya, dia tidur nyenyak sambil berbaring di sisi salju kecil. Bahkan ahli transformasi tendon perlu tidur. Itu memungkinkan mereka untuk rileks menghadapi tekanan yang mereka alami. Longchen tidur nyenyak selama tiga hari penuh sebelum akhirnya membuka matanya, merasa benar-benar segar. Little Snow, masuki ruang spiritual. Kami akan bekerja sama untuk membuatnya lebih besar. Petik 2 Longchen perlu meningkatkan ukuran ruang spiritualnya. Awalnya, 3000 meter lebih dari cukup untuk salju kecil. Tapi dengan tambahan kristal roh angin, sekarang ada angin kencang yang menakutkan melonjak di sekitar ruang spiritualnya. Meskipun tidak ada tanda-tanda bahwa itu akan menyebabkan ruang spiritual runtuh untuk saat ini, ada kemungkinan hal itu akan menjadi ancaman di masa depan. Jadi sekarang dia telah melarikan diri dari pengejaran binatang angin barbarik, Longchen berencana untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, dia tidak akan bisa menenangkan hatinya. Begitu dia meletakkan salju kecil di ruang spiritualnya, Longchen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berkomunikasi dengannya. Saya ingin meningkatkan ukuran ruang spiritual. Saya akan menggunakan energi Wind Spirit Crystal untuk mengembangkannya secara merata. Little Snow, lakukan yang terbaik untuk mencoba menyebarkan energi Wind Spirit Crystal secara merata ke seluruh penjuru angkasa. Petik 2. Oh, Longchen mengangguk. Little Snow masih tumbuh lebih pintar. Dia dengan mudah berada di level manusia, dan mampu memahami hal-hal seperti itu. Saya mulai. Jangan gugup. Petik 2. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Laut pikirannya bergetar, dan kekuatan spiritualnya mulai beredar. Di dalam lautan pikiran tak terbatas Longchen, ada bola kecil yang praktis hanya setitik debu di ruang ini. Itu adalah ruang spiritualnya. Pembudidaya biasa tidak dapat memperluas ruang spiritual mereka. Mereka biasanya harus menghancurkan yang asli untuk menciptakan ruang spiritual yang benar-benar baru. Saat kekuatan spiritual seseorang semakin kuat, itu akan memungkinkan mereka untuk menciptakan ruang spiritual yang lebih besar dan lebih stabil. Namun, itu akan menghabiskan lebih banyak waktu. Ini bisa memakan waktu berbulan-bulan. Longchen tidak punya banyak waktu. Jadi Longchen berencana melonggarkan batasan ruang spiritualnya, dan kemudian meminjam energi Wind Spirit Crystal untuk perlahan-lahan mengembangkannya seperti meniup gelembung perlahan. Untuk melakukan ini, ada dua persyaratan. Salah satunya adalah bahwa perlu ada energi di dalam ruang spiritual yang mengembangkannya secara merata. Yang lainnya adalah kekuatan spiritual pemiliknya harus mencapai tingkat yang tidak normal. Jika tidak, ada risiko ruang spiritual meledak. Namun, ini bukanlah sesuatu yang sulit bagi Longchen dan Little Snow. Tiga hari kemudian, ruang spiritual di laut pikiran Longchen telah mencapai lebar 30 ribu meter. Longchen mengacungkan jempol pada Little Snow. Kontrol Little Snow telah sempurna, dan tidak ada bahaya sepanjang waktu. Longchen menyesuaikan diri sedikit. Dia akhirnya melepas topeng bayi dan menampakkan wajahnya. Dia akan mengungkapkan wajah aslinya kepada dunia. Meskipun itu akan menarik banyak orang yang ingin membunuhnya, dia sudah membuat keputusan. Kedepan, dia tidak akan lari dari situasi itu. Jika kamu ingin membunuhku, datanglah. Saya akan menyambut Anda kapan saja. Melihat peta, dia melihat bahwa tidak jauh dari tempat ini ada hutan. Sebuah penanda peringatan berwarna merah digambar di atasnya. Hutan kegelapan, petik 2. Longchen tersenyum. Hutan pasti memiliki berbagai macam bahan obat yang berharga. Dia pasti harus melihatnya. Dia mulai melakukan perjalanan ke arahnya. Setelah hanya beberapa ratus mil, vegetasi mulai menjadi semakin lebat. Tiba-tiba, perasaan Divine Longchen memperhatikan tiga sosok di ruang terbuka, dan ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajahnya. Saya pikir saya harus mencari kemana-mana untuk Anda. Tapi malah, kamu muncul di depanku seperti ini. Hehehe. Petik 2. Bab 354. Hutan kegelapan ditandai dengan warna merah, menandakan itu adalah area yang sangat berbahaya. Itu menyebar jutaan mil, dan itu sangat suram. Menambahkan pada vegetasi lebat yang menyembunyikan semua jenis magical beast yang tidak diketahui, seseorang mungkin kehilangan nyawanya di sana kapan saja. Alam rahasia Jiuli memiliki beberapa area berbahaya yang terkenal. Hutan kegelapan dikatakan lebih berbahaya daripada lembah gunung berkabut. Itu karena lembah gunung berkabut hanya diisi dengan kabut yang sangat tebal. Selama Anda tidak masuk jauh ke dalam kabut itu, tingkat bahayanya belum tentu tinggi. Namun, hutan kegelapan berbeda. Itu tampak seperti hanya hutan biasa, tetapi ada banyak binatang buas dan serangga beracun yang tersembunyi di dalamnya. Mungkin seekor semut dapat dengan mudah membunuh seorang ahli transformasi tendon. Semua ancaman fatal ini tersembunyi di tempat-tempat yang bahkan tidak bisa Anda lihat. Ancaman itu mungkin keluar dan merenggut nyawa Anda kapan saja. Anda bisa bertahan dari bahaya yang bisa Anda lihat. Mereka tidak berbahaya, tapi bahaya yang tidak terlihat adalah yang paling menakutkan. Pada saat Anda menyadari bahwa Anda berada dalam situasi yang berbahaya, Anda sudah pasti mati. Namun, hutan kegelapan sangat luas, dan dikatakan ada peninggalan yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno, serta bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, konon sudah ada orang yang mendapatkan obat anti-penuaan. Begitu seseorang mengkonsumsinya, dikatakan bahwa mereka tidak akan pernah menjadi tua, memungkinkan mereka untuk mempertahankan penampilan awet muda mereka. Bahkan sampai kamu mati, kamu tidak akan pernah menua. Itu adalah harta karun yang tak terhitung banyaknya pembudidaya wanita akan gila. Ada juga legenda bahwa orang-orang telah memperoleh harta yang menentang surga yang mampu meningkatkan tingkat akar roh seseorang. Ada juga cerita tentang obat-obatan roh yang mampu berkeliling di sekitar hutan. Bahkan ada legenda bahwa orang telah memperoleh rumput abadi. Hanya satu bau saja yang memungkinkan seseorang untuk melepaskan tubuh fana mereka. Singkatnya, ada berbagai macam legenda dan mitos. Tetapi meskipun orang tahu legenda ini dibesar-besarkan, mereka tetap membuat orang menjadi sedikit gila. Semua sekte besar yang beragam mengklasifikasikan ini sebagai salah satu tempat paling penting di dunia rahasia. Jadi meskipun reputasinya menakutkan, masih banyak ahli yang mempertaruhkan nyawa untuk pergi ke sana. Adapun Longchen, dia baru saja mendekati pinggiran hutan kegelapan ketika dia bertemu tiga orang. Salah satunya menghalangi dua lainnya untuk pergi. Saya akan mengatakannya lagi. Serahkan cincin spasial anda lalu nyahlah. Petik 2. Mata Longchen mulai bersinar. Orang itu adalah Jiang Yifan. Sebelumnya, ketika Yin Luo mengejarnya dan melukai dia, inilah yang telah mengambil keuntungan dan hampir merenggut nyawanya. Jika bukan karena wanita misterius itu, dia akan mati untuknya. Menghadapi Jiang Yifan adalah dua murid inti biasa. Longchen tidak mengenali jubah mereka, jadi mereka mungkin berasal dari sekte kecil biasa-biasa saja. Keduanya benar-benar ditekan oleh aura Jiang Yifan. Kita semua adalah anggota dari jalan yang benar. Anda adalah terpilih yang kuat, tetapi Anda menyulitkan kami sebagai dua murid biasa. Apakah Anda tidak takut merusak reputasi Anda? Petik 2. Sekarang setelah kamu mengatakan itu, kamu benar sekali. Kalau begitu untuk reputasiku, aku hanya bisa mengorbankan kalian berdua. Petik 2. Jiang Yifan tiba-tiba berteriak dengan dingin dan auranya yang kuat meledak. Sebuah telapak tangan menghantam mereka berdua. Keduanya adalah murid inti biasa. Di depan Jiang Yifan, mereka tidak dapat melakukan apapun. Hanya satu telapak tangan yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat telapak tangan Jiang Yifan mendekat. Berengsek, kamu pasti tidak akan mengalami kematian yang baik. Di depan perbedaan kekuatan absolut itu, mereka berdua dipenuhi dengan keputus asaan. Salah satu dari mereka menggunakan kekuatan penuhnya hanya untuk bisa membuka mulutnya dan mengutuk Jiang Yifan. Jiang Yifan mencibir, dan telapak tangannya tidak ragu-ragu. Dia tidak memiliki keraguan tentang membunuh murid dari sekte yang lebih kecil tanpa kekuatan. Dia telah membunuh puluhan murid serupa. Selanjutnya, tampaknya bahkan murid inti biasa cukup beruntung di sini. Cincin spasial mereka berisi beberapa kejutan bagus untuknya. Jadi ini sudah menjadi kebiasaannya. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Petik 2 Sebuah batu bata yang sangat biasa-biasa saja datang terbang dari sudut yang aneh, menabrak wajah Jiang Yifan. Jiang Yifan tidak pernah membayangkan seseorang akan menyelinap menyerangnya saat ini. Selain itu, batu bata itu telah keluar secara diam-diam dari titik butanya. Tidak ada kesempatan baginya untuk memblokirnya. Separuh wajahnya mengalah dan dia memuntahkan setegup darah, giginya beterbangan di udara. Kedua murid itu, yang mengira mereka akan mati, tiba-tiba melihat sosok berkedip seperti sambaran petir, menangkap batu bata, dan kemudian berputar di udara untuk sekali lagi membantingnya ke wajah Jiang Yifan. Jiang Yifan sudah berputar di udara sejak pukulan pertama. Sekarang putarannya benar-benar terbalik, dan dia sekali lagi memuntahkan setegup darah. Namun, kali ini, karena putarannya yang berkecepatan tinggi, itu seperti kembang api merah yang keluar dari mulutnya. Itu adalah jenis kecantikan yang aneh. Long Chen Meskipun dia berputar di udara dengan cepat, dia masih seorang terpilih. Dia mungkin level terlemah mutlak dari terpilih, tapi dia masih jauh lebih kuat dari favorit biasa, dan dia berhasil mengenali Long Chen bahkan melalui pemintalan. Apa menurutmu kamu bisa menyebut namaku? Batu bata Long Chen berulang kali menghantam Jiang Yifan. Hal pertama yang dilakukan Long Chen adalah mematahkan siku dan lututnya sehingga dia tidak bisa lari. Tak perlu dikatakan lagi bahwa batu bata ini cukup efektif. Long Chen bisa menggunakannya dengan gesit seperti tinjunya sendiri, dan ketika digunakan dalam pertempuran jarak dekat, itu praktis tidak bisa diblokir. Retak Suara patah tulang Jiang Yifan terdengar. Bahkan ketika Long Chen berada di alam kondensasi darah, dia masih bisa sepenuhnya menekan Jiang Yifan. Sekarang dia berada di transformasi tendon, membunuh Jiang Yifan tidak membutuhkan usaha apapun. Namun, membunuhnya seperti ini akan membuatnya pergi terlalu ringan. Pertama Long Chen mematahkan semua anggota tubuhnya, dan kemudian dia merenungkan bagaimana dia harus menangani sampah ini. Saat Long Chen menyerang Jiang Yifan tidak, seharusnya seperti Long Chen bermain dengan Jiang Yifan, kedua murid yang lolos dari kematian bahkan tidak berani bergerak. Sejak serangan pertama, tubuh Jiang Yifan masih melayang di udara. Satu-satunya perubahan adalah apakah dia berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Long Chen terus-menerus mengayunkan batunya, hampir seperti dia sedang memukul gasing. Mereka benar-benar tercengang. Hei, apa yang kalian berdua masih lakukan di sini? Adegan itu akan sedikit berdarah, dan tidak baik bagimu untuk melihatnya. Hanya ketika Long Chen akhirnya mengatakan sesuatu, mereka bereaksi. Keduanya menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam kepada Long Chen. Kami akan mengingat bantuan ini untuk menyelamatkan hidup kami. Petik 2. Bantuan apa? Cepat pergi, Long Chen meminta. Keduanya saling melirik. Sekali lagi membungkuk ke Long Chen, mereka berbalik dan bergegas pergi. Mereka dipenuhi dengan penghargaan, dan nama Long Chen terukir dengan dalam di hati mereka. Adapun Jiang Yifan, dia dipukuli hingga menjadi bubur dan terus-menerus membiarkan jeritan sengsara kami. Hatinya dipenuhi teror. Begitu Long Chen muncul, dia telah mematahkan anggota tubuhnya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Long Chen, tetapi dia telah memutuskan semua meridian di anggota tubuhnya. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah rasa sakit. Apa yang kau teriakan, persetan dengan nenekmu, tidakkah kamu suka menjadi sombong? Memanfaatkan saat saya terluka, Anda ingin mengambil hidup saya. Kali ini aku akan memberitahumu siapa kakekmu Long Chen. Petik 2. Memikirkan bagaimana dia hampir mati karena idiot ini, amarahnya benar-benar meledak. Jika dia mati untuk seorang ahli, maka baiklah. Tapi jika dia mati menjadi idiot seperti ini, maka itu akan sangat menjengkelkan. Long Chen bergantian sisi Jiang Yifan mana yang dia pukul, membuatnya terus berputar di udara. Faktanya, Jiang Yifan hampir terlihat seperti penari profesional, terus menari dengan anggun di udara. Namun, jika tidak ada begitu banyak darah yang beterbangan di udara dan tidak ada begitu banyak ratapan seperti hantu, itu akan terlihat lebih menyenangkan. Meskipun Long Chen memiliki keinginan untuk membunuhnya langsung seperti ini, dia menahan diri. Dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Long Chen tampaknya memukulnya dengan sangat keras, tetapi setiap pukulannya dikendalikan dengan sangat tepat. Dia dengan gila memukul saraf rasa sakit Jiang Yifan tanpa mengincar tanda vital apapun. Jiang Yifan terus berputar di udara sambil mengeluarkan lolongannya. Akhirnya, setelah dua jam, dunia kembali tenang. Bukan karena Long Chen lelah. Juga bukan karena Jiang Yifan lelah berteriak. Sebaliknya, itu karena dia pingsan. Jiang Yifan tidak lagi terlihat seperti manusia. Siapa yang tahu berapa banyak tulangnya yang patah sekarang? Dia telah berubah menjadi bubur berdarah. Mahir dalam jalur pil, pemahaman Long Chen tentang tubuh manusia telah mencapai kesempurnaan total. Dia tahu ini pingsan karena dia telah melewati ambang rasa sakitnya. Ini adalah reaksi memelihara kehidupan naluriah dari tubuhnya sehingga dia tidak akan mati karena rasa sakit. Orang bodoh ini, dia benar-benar lembut. Dengan moralitas Anda, Anda bahkan tidak akan mampu menanggung tiga jarum mengikis tulang. Petik 2 Long Chen mendengus dingin. Jiang Yifan benar-benar sampah. Toleransi rasa sakitnya lebih rendah daripada murid biasa. Dia mengeluarkan ember dari cincin spasialnya dan menghancurkan pil obat, melautkannya ke dalam air. Air segera menjadi hitam seperti tinta. Dia menuangkannya ke atas Jiang Yifan. Ahahaha. Musik yang sangat sedih sekali lagi mulai memenuhi udara. Musik yang menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Sebuah batu bata menghantam wajahnya. Ki spiritual Long Chen menyegel tenggorokan Jiang Yifan. Suara itu terlalu jelek untuk didengarkan. Jiang Yifan untuk sementara waktu berubah menjadi bisu. Dia sangat kesakitan bahkan bola matanya hampir lepas dari kepalanya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu seperti ini. Itu semua adalah obat penyembuh. Itu hanya akan sedikit sakit. Petik 2. Long Chen tertawa dingin. Dia menjemput Jiang Yifan dan bergegas ke depan, mencari tempat yang cocok untuk menyelesaikannya. Tiba-tiba, Long Chen melihat sebuah gua di kejauhan. Lebih tepatnya, itu harus disebut sumur. Itu adalah sumur batu yang lebarnya sekitar 3 meter dan kedalaman 300 meter. Long Chen memikirkannya sejenak. Dia mengambil semua cincin spasial yang dimiliki Jiang Yifan. Sebuah pikiran muncul di kepalanya untuk mengambil pakaiannya juga, namun pakaian yang dia kenakan sudah robek, jadi dia tidak peduli dengan kain itu. Dia meninggalkan dia pada dasarnya dibalut beberapa benang robek dan sepasang sepatu bot. Memberinya makan pil penyembuh lagi, dia melemparkannya ke dalam sumur. Anak kecil, tunggu aku dengan sabar di dasar sumur. Jika Anda ingin hidup, jangan coba-coba berteriak. Jika tidak, ki Anda akan meledak di dalam meridian Anda dan Anda akan mati. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Long Chen menemukan sebuah batu besar. Saat mengambilnya, dia menemukan bahwa itu adalah beban yang cocok. Dia menggunakannya untuk menutup sumur. Dia kemudian memeriksa sumur tersebut. Dia mengkonfirmasi ada beberapa celah yang akan membuatnya jadi Jiang Yifan tidak akan mati lemas. Baru setelah itu, dia siap meninggalkannya di sini. Di masa depan, dia bisa datang perlahan-lahan mengaturnya jika dia punya waktu. Jika dia tidak punya waktu, maka Jiang Yifan bisa mati di sana. Long Chen baru saja akan pergi, ketika dia tiba-tiba merasakan seseorang sedang menatapnya. Dia berbalik dan tertegun. Apakah kebetulan seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Bab 355 Bocah, apa yang kamu sembunyikan? Jika Anda pintar, Anda akan menyerahkannya sekarang, dan saya akan mengampuni hidup Anda. Petik 2 Pria itu tampaknya berusia dua puluhan. Dia tinggi dan memiliki fitur wajah yang sangat proporsional, tetapi keangkuhan yang tidak bisa disembunyikan yang datang darinya menghancurkan citra itu. Basis kultivasinya yang kuat telah mencapai ranah transformasi tendon akhir. Namun, hal yang lebih menakjubkan tentang dia adalah dengan hanya berdiri di sana, dia memberikan tekanan yang berat. Itu adalah tekanan yang datang dari jiwa. Melihat pria itu, Long Chen tersenyum sangat tulus. Selalu menyenangkan bertemu dengan kenalan lama. Sial saudaraki, lama tidak bertemu. Orang itu adalah pria yang muncul kembali di Phoenix Cry ketika dia dan Mengki berpisah. Lu Fang Er memanggilnya kakak magang saudaraki. Pada saat itu, Long Chen masih berada di kikondensasi, sementara saudara magang senior ki ini adalah seorang ahli yang mampu mengendalikan magical beast peringkat kedua. Setelah Mengki pergi, dia menyerang Long Chen, ingin menghancurkan pikirannya dan mengubahnya menjadi orang bodoh. Hanya karena Mengki untungnya menyuruh Lu Fang Er untuk tetap tinggal, kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga, Long Chen berhasil menghindari tragedi. Saat itu, Long Chen merasa dia akan meledak karena amarah. Dia sama sekali tidak memiliki permusuhan dengan kakak magang saudaraki. Tapi setelah baru bertemu, dia ingin mengubahnya menjadi orang bodoh. Pada saat itu, Long Chen bersumpah bahwa jika suatu hari dia bertemu dengan saudara magang senior ki lagi, dia pasti akan mengubahnya menjadi saudara laki-laki ki. Jadi ketika dia sekarang bertemu dengannya di sini, Long Chen hampir tidak bisa mempercayai matanya. Ini praktis merupakan hadiah surgawi. Anda kenal saya, melihat Long Chen menatapnya dengan senang dan terkejut, saudara magang senior ki agak terperangah. Hei hei, tentu saja aku mengenalmu. Kesanku padamu sangat, sangat dalam, kata Long Chen sambil tertawa. Lalu kenapa aku tidak mengingatmu? Jangan mencoba untuk berteman secara acak, atau itu akan membuat kematian anda semakin buruk, ejek kakak magang senior ki. Itu karena tidak peduli seberapa senior saudara magang ki memandang Long Chen, dia merasa dia sangat asing. Haruskah saya memberi anda pengingat? Kekaisaran Tangisan Phoenix, Gunung Matahari Terbenam, Saudari Mengki. Sekarang apakah kamu ingat? Long Chen dengan bersemangat menggosok tangannya. Jadi itu kamu? Magang senior saudara ki agak terkejut. Dia akhirnya ingat pemuda yang baru saja menjadi semut di matanya. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam waktu setahun, pemuda itu akan mencapai level ini? Dia juga telah mencapai ranah transformasi tendon, dan bahkan memasuki ranah rahasia Jiuli. Anda mengenali saya sekarang. He he, sepertinya kita benar-benar punya takdir bersama, kata Long Chen bersemangat. Takdir, Huff. Ya, kami benar-benar memiliki takdir. Terakhir kali aku ingin membantaimu, kecil, tapi Lu Fang Er merusak segalanya. Kali ini mari kita lihat kemana kamu lari, kata saudara magang senior ki dengan dingin. Long Chen menjadi sedikit, ngeri, bertanya dengan kebingungan, mengapa kamu ingin membunuhku? Bocah, aku tidak peduli kamu berakting atau kamu benar-benar sebodoh ini. Hari ini, satu-satunya jalan yang tersisa untukmu adalah kematian. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda, dan jika Anda pintar, Anda akan mengatakan yang sebenarnya. Apakah Anda benar-benar tunangan Mengki? Saya bisa memberi Anda kematian cepat jika Anda memberi tahu saya. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan bisa mengemis seumur hidup, dan ketika Anda memohon kematian, itu akan menjadi kemewahan yang tidak bisa Anda miliki. Petik 2. Long Chen mengangguk. Jadi benar-benar seperti ini, tampaknya kembali ketika Mengki datang untuk menemukannya untuk memutuskan pernikahan, orang lain pasti tahu. Sangat mungkin saudara magang senior ki ini datang khusus untuk memberangkatkannya. Namun, dia telah dihentikan oleh Lu Fang Er. Long Chen bertanya-tanya apakah saudara magang senior ki pergi untuk membunuhnya secara sukarela atau karena perintah orang lain? Benar, saya tunangan Mengki. Di masa depan, saya akan menjadi suaminya. Terus, Long Chen berkata dengan percaya diri dan benar. Haha, kamu ingin menikahi adik magang junior Mengki. Lelucon apa? Orang idiot sepertimu benar-benar seekor katak yang mencoba makan daging angsa. Magang senior saudara ki mencibir dengan ejekan. Dia melanjutkan, di Wind Spirit Pavilion, adik perempuan magang Mengki praktis adalah peri. Jenius yang tak terhitung jumlahnya mengaguminya, dan siapa yang tahu berapa banyak ahli tingkat terpilih akan bersujud di hadapannya. Anda, seseorang di Heaven Stage of Tendon Transformation pertama, ingin menikahi orang yang peri di mata kita. Anda benar-benar mencoba membuat saya tertawa sampai mati. Tapi karena kamu mengatakan yang sebenarnya, dan juga karena kamu membuatku tertawa terbahak-bahak, aku akan bermurah hati dan memberimu satu kesempatan. Serahkan cincin spasial Anda dan bunuh diri Anda. Lebih baik kau menghargai kesempatan ini. Oh! Long Chen berencana mempelajari beberapa hal lagi dari mulut kakak magang saudara ki sebelum menyerang. Itu karena dia takut begitu dia mulai menyerang, dia tidak akan bisa mengendalikan emosinya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat orang mati berbicara. Namun, dia telah meremehkan kemampuan kakak magang saudara ki untuk memprovokasi dia, dan melebih-lebihkan kemampuannya untuk menahan diri. Meskipun melakukan yang terbaik untuk menahan, tangannya tidak mendengarkannya dan menamparkan wajah angkuh kakak magang saudara ki. Tamparannya ini sangat kejam. Jika basis kultivasi kakak magang saudara ki belum mencapai ranah transformasi tendon akhir, tamparan Long Chen mungkin bisa lepas dari kepalanya. Meskipun dia hanya mengayun keluar dari refleks dan tidak menambahkan kekuatan ekstra, itu masih mematahkan rahang magang saudara ki, dan semua giginya terlepas. Sebelum saudara magang senior ki bahkan jatuh ke tanah, Long Chen melesat ke depan dan meraih kepalanya. Dia kemudian dengan kejam membanting lututnya ke hidungnya. Retak, suara patah tulang yang menyeramkan terdengar disertai jeritan kakak magang saudara ki. Dia terbang tinggi ke udara karena kekuatan pukulan itu, darah memenuhi langit. Dia menerbangkan busur indah di udara sebelum jatuh ke tanah. Long Chen tidak berani melihat tangannya sendiri. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia tanpa sadar telah memukulnya. Apakah kesabarannya semakin menipis, atau keterampilan para idiot di sekitarnya semakin kuat? Dia benar-benar menyerang tanpa menyadarinya. Dasar, magang senior saudara ki berdiri, wajahnya berlumuran darah. Wajahnya sendiri terasa asing baginya. Dia bisa dengan jelas merasakan ada sesuatu yang melambat dari hidung dan matanya, tapi dia tidak bisa merasakan apapun dari kulitnya. Karena lengah, dia, seorang bistamer yang agung, telah terluka oleh serangan diam-diam orang rendahan itu. Lebih jauh, cedera ini adalah jenis yang paling memalukan, menyebabkan amarahnya membara. Kontrak memanggil, magang senior saudara ki membentuk segel tangan di depannya. Ruang berputar dan tiga magical beast besar muncul di depannya. Long Chen sedikit terkejut. Dua dari magical beast miliknya adalah Churvet Eye White Tigers, dan yang ketiga adalah Rox Calepiton. The Churvet Eye White Tigers berada di puncak peringkat ketiga. Panjangnya lebih dari 30 meter dan aura mereka sangat kuat. Adapun Rox Calepiton, secara mengejutkan adalah magical beast peringkat keempat dan panjangnya lebih dari 300 meter. Meskipun itu hanya di peringkat empat awal, tekanan kuat yang datang darinya sebanding dengan terpilih. Tidak heran dikatakan bahwa beast Tamers adalah makhluk yang menakutkan. Meskipun dia hanya di ranah transformasi tendon, dia mampu mengendalikan magical beast peringkat keempat. Petik 2 Magical Beast peringkat keempat setara dengan ranah penempaan tulang untuk para pembudidaya. Selanjutnya, magical beast memiliki tubuh kuat yang memiliki kekuatan luar biasa dan pertahanan abnormal. Pembudidaya manusia biasa tidak sama dengan magical beast dengan peringkat yang sama. Magang Senior Saudaraki hanyalah penjinak binatang di atas rata-rata. Namun, dia masih secara mengejutkan mampu mengendalikan magical beast peringkat keempat. Brengsek, kamu berani menyerangku, seorang beast Tamer. Jangan pernah berpikir untuk mati hari ini. Aku akan merobek jiwamu dan membakarnya selama seratus tahun dulu. Wajah kakak Magang Saudaraki telah menyerah, terutama hidungnya, dan itu membuatnya tampak sangat menyeramkan. Dia ingin mengatupkan giginya saat dia mengatakan ini, tetapi dia tidak bisa. Rahangnya patah, dan kata-katanya sangat tidak jelas. Mendengar dia berbicara, kepala Longchen berdengung, dan dia hampir kehilangan kendali dan tanpa sadar memukulnya lagi. Magang Senior Saudaraki benar-benar terlalu kuat. Hanya dengan beberapa kata, dia hampir bisa memprovokasi Longchen agar menyerangnya tanpa ragu-ragu. Pergilah. Magang Senior Saudaraki menelan pil penyembuhan. Suaranya yang tidak jelas memerintahkan magical beast untuk menyerang Longchen. Tiga magical beast segera meraung dan menyerang dia. Little Snow, bunuh mereka semua. Petik 2. Longchen tidak banyak bicara. Dia langsung memanggil Little Snow. Itu karena dia tidak berani menyerang secara pribadi, karena dia takut kehilangan kendali. Saat salju kecil muncul, dia mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Rambut putihnya berdiri tegak, dan tekanan kuat melesat keluar. Magical beast peringkat ketiga itu langsung berubah lamban dari tekanan Little Snow. Perkelahian antara binatang buas sangat langsung, dan berbeda dari perkelahian antar pembudidaya. Selain beberapa magical beast yang beracun, kebanyakan orang yang memiliki tekanan yang lebih kuat akan mampu menekan lawan mereka. Tekanan semacam itu hanya berdasarkan pangkat. Jika pangkat mereka lebih rendah dari lawan mereka, teror yang tak terkendali akan muncul di dalam diri mereka. Jadi begitu salju kecil melepaskan auranya, magical beast peringkat ketiga itu ditekan. Bahkan piton peringkat keempat ditekan. Tiba-tiba, ruang berdengung saat salju kecil meludahkan bila angin besar. Itu seperti pedang surgawi yang membelah langit, menebas ke arah tiga magical beast. Apa yang tidak dapat dibayangkan oleh Long Chen adalah bahwa kedua macan putih bermata lengkung itu jelas-jelas dipenuhi dengan teror dan keputus asaan, tetapi mereka tidak menghindar. Long Chen tidak menyadari betapa ketatnya penindasan peringkat di dunia magical beast. Magical beast peringkat keempat memiliki penindasan mutlak terhadap magical beast peringkat ketiga. Misalnya, kembali ketika Long Chen membawa binatang angin barbarik berkeliaran, dia telah bertemu dengan beberapa magical beast yang berada di puncak peringkat keempat. Tapi begitu mereka melihat binatang angin barbarik, mereka hampir marah dan melarikan diri untuk hidup mereka. Kedua macan putih bermata lengkung ini bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Mereka langsung dipotong menjadi dua, darah mereka memenuhi langit. Adapun piton, ia melingkar di sekitar dirinya sendiri dan menggunakan kemampuan pertahanannya yang kuat untuk memblokir serangan Little Snow. Namun, serangan Little Snow tidak mudah diblokir. Itu dikirim terbang oleh bila angin, dan sebagian besar sisiknya jatuh ke tanah, darahnya menyembur kemana-mana. Magical beast yang bermutasi. Magang senior saudaraki mengabaikan lukanya sendiri untuk melihat salju kecil dengan kaget. Sebagai penjinak binatang, dia bisa dengan mudah mengenali status salju kecil. Dan itu karena dia mengenali statusnya sehingga dia sangat terkejut. Selain dalam legenda magical beast yang bermutasi, dia belum pernah mendengar tentang magical beast yang mampu menembus batasan garis keturunannya. Magical beast yang bermutasi tidak muncul dalam puluhan ribu tahun. Tapi sekarang, satu telah muncul di depannya. Keserakahan muncul di matanya. Jika dia bisa mendapatkan magical beast yang bermutasi, maka dengan teknik khusus untuk membesarkannya, itu pasti akan menjadi keberadaan yang menakutkan di masa depan. Kamu bisa mati sekarang, anak nakal. Serigala salju api merah ini milikku. Petik 2. Magang senior saudaraki meraung. Sebuah panah spiritual besar muncul di antara tangannya dan ditembakkan ke Longchen. Bab 356. Serigala salju api merah ini milikku. Magang senior saudaraki menembakkan panah spiritual besar ke Longchen. Ini adalah sesuatu yang terbuat dari kekuatan spiritual, dan tampak seperti air di udara. Ini adalah seni jiwa yang mengambil kekuatan spiritual inkorporeal dan mengubahnya menjadi serangan yang nyata. Alasan Bistamers kuat bukan hanya karena peralatan rumah tangga mereka yang kuat. Serangan spiritual mereka juga menakutkan. Panah spiritual ini memiliki panjang 3 meter, muncul seperti tombak tembus pandang yang menusuk Longchen. Longchen meninju. Kukulannya mengandung kemauan yang kuat, dan itu menghancurkan panah spiritual. Namun, meskipun bentuk luar panah spiritual telah dihancurkan, kekuatan serangan spiritualnya tidak melemah sama sekali. Energi tak berbentuk melonjak ke dahi Longchen. Serangan spiritual dihususkan untuk menyerang jiwa, dan kekuatan luar tidak dapat memengaruhinya. Tidak mungkin menggunakan kekuatan fisik untuk memblokirnya. Kekuatan spiritual itu melonjak ke Longchen, dan dia segera merasakan ledakan rasa sakit yang hebat, seolah-olah puluhan ribu jarum menusuk ke dalam dirinya. Dia buru-buru mengedarkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk bertahan. Longchen tidak memiliki teknik dalam hal bagaimana menggunakan jiwanya yang kuat dengan benar. Dia hanya bisa menggunakan metode pertahanan paling sederhana dan paling kasar untuk memblokir serangan spiritual. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, wajahnya sedikit pucat. Meskipun dia telah memblokirnya, dia masih merasakan sakit yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Longchen menghadapi serangan kekuatan spiritual yang sebenarnya. Mereka sangat menakutkan. Tidak heran mengapa saudara magang senior ki, sementara hanya menjadi murid inti di sekte, masih sangat sombong. Little Snow terhubung kepikiran dan jiwa Longchen, jadi dia segera meraung dan menyerang saudara magang senior ki ketika dia melihat Longchen terluka. Ayo jadilah hausepet saya. Dalam menghadapi tuduhan Little Snow, saudara magang senior ki sama sekali tidak takut. Faktanya, ekspresi fanatik muncul di wajahnya dan dia dengan cepat membentuk segel tangan. Pertama izinkan saya menghapus jejak spiritual Anda. Mengikuti segel tangannya, tanda aneh muncul di depannya. Itu menembak ke arah salju kecil dan langsung mendarat di kepalanya. Namun, saudara magang senior ki terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada reaksi sama sekali dari salju kecil, dan cakar besar menghantamnya. Apa? Tidak ada jejak spiritual. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Little Snow adalah Magical Beast tanpa kontrak. Tekniknya digunakan untuk menghapus jejak spiritual Longchen. Beastamers memiliki pemahaman tentang Magical Beast yang tidak dimiliki orang lain. Jika jejak spiritual dari Magical Beast yang dikontrak dihapus, itu akan berdampak besar pada jiwa Magical Beast, dan mereka akan langsung pingsan. Menghapus jejak spiritual dengan cara ini akan menyebabkan banyak kerusakan pada jiwa Magical Beast. Jejak spiritual pada Magical Beast seperti kunci di pintu. Hanya pemiliknya yang memiliki kuncinya. Jika mereka mau, mereka dapat menghapus jejak spiritual mereka sendiri dan memberikan kebebasan kepada Magical Beast. Namun, metode yang lebih mendominasi untuk menghilangkan jejak itu adalah dengan menggunakan seni jiwa yang kuat dan secara biadab menghapusnya. Rasanya seperti mengambil kapak dan secara paksa memotong kunci pintu. Secara alami, itu akan merusak pintu juga. Magang senior saudara kita telah menyadari bahwa Long Chen hanya berkecimpung dan bukan penjinak binatang sejati. Dia pada dasarnya tidak memahami cara menggunakan kekuatan spiritual. Tidak diketahui trik apa yang dia gunakan untuk mendapatkan serigala salju yang bermutasi ini. Itulah mengapa hal pertama yang dia coba adalah menghapus jejak spiritual Little Snow dan membuatnya kehilangan kesadaran. Kemudian ketika dia bangun, dia akan menempatkan jejak spiritualnya sendiri dan menjadikan salju kecil sebagai hewan peliharaannya. Namun, salju kecil tidak memiliki jejak spiritual. Namun, dia telah dengan jelas melihat Little Snow dipanggil keluar dari ruang spiritual Long Chen. Sebelum saudara magang senior ki bahkan menyadari apa yang sedang terjadi, cakar Little Snow dengan kejam menabraknya. Bang! Sebuah perisai tiba-tiba muncul di depan tubuh kakak magang saudaraki. Itu bukan perisai fisik yang dia pegang dengan tangannya, tetapi perisai yang terbentuk dari kekuatan spiritual. Itu melayang di depan tubuhnya dan memblokir serangan salju kecil. Magang senior saudaraki mundur dengan cepat setelah memblokir serangannya. Dia benar-benar bingung. Baik, karena Anda tidak memiliki jejak spiritual, maka saya akan membantu Anda mendapatkannya. Dia sekali lagi membentuk segel tangan. Kali ini, kekuatan spiritualnya benar-benar diaktifkan, dan tanda aneh muncul di belakangnya. Long Chen mengenali itu sebagai karakter dari zaman kuno, Budak. Dia ingin memperbudak Little Snow, niat membunuh melonjak dari Long Chen. Magang senior saudaraki tampak fanatik saat ia menuangkan lebih banyak kekuatan spiritual. Jutaan utas mulai keluar dari karakter SLAVE, mencoba mencapai salju kecil. Little Snow secara naluriah memiliki firasat buruk, dan melesat ke belakang. Dia merasakan sensasi yang sangat tidak nyaman ketika dia melihat karakter itu. Hei hei, itu tidak berguna. Anda telah dikunci oleh jiwa saya sehingga Anda tidak bisa lari. Hanya patuh menjadi haus sepet saya. Magang senior saudaraki tersenyum sinis. Saat ini, yang dia fokuskan hanyalah salju kecil. Dia bahkan tidak melirik Long Chen. Dari serangan sebelumnya, dia sudah bisa mengetahui kekuatan Long Chen. Meskipun Long Chen memiliki kekuatan spiritual yang luas, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dia bisa dengan mudah membunuhnya kapanpun. Namun, dia merasa bahwa membunuh Long Chen seperti ini tidak akan bisa menyelesaikan kebencian yang dia miliki untuknya, jadi dia berpikir untuk menaklukkan Little Snow dan kemudian menggunakannya untuk membunuh Long Chen. Mati untuk pelayan rumahnya sendiri, itu adalah hukuman yang menarik. Jadi dia memilih untuk mengabaikan Long Chen untuk saat ini dan fokus pada salju kecil. Sekarang dia sedang waspada, bahkan jika Long Chen ingin menyelinap menyerangnya, itu tidak akan berguna. Itulah mengapa dia cukup berani untuk mengabaikannya. Little Snow panik, tidak peduli bagaimana dia menghindar, jejak spiritual besar itu terus berusaha menjebaknya. Dia bahkan mencoba menembakkan bila angin, tetapi itu melewati jejak spiritual itu seolah-olah itu adalah asap. Itu diiris menjadi dua, tetapi dengan cepat terbentuk kembali. Kamu tidak bisa lari, magang senior saudaraki sedang menonton Little Snow terperangkap oleh jejak spiritualnya dengan semangat. Sebagai bistamer, diahli dalam menangkap Magical Beast, selama salju kecil terjebak oleh jejak spiritual itu, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Bas! Sama seperti jejak spiritualnya akan mencapai salju kecil, sambaran petir ungu menghantamnya. Ahahaha, magang senior saudaraki segera berteriak dengan sedih, terdengar seperti roh jahat. Dia mengepalkan kepalanya dan dengan gila berguling di tanah. Long Chen dengan apatis meletakkan tangannya. Baru saja dia menggunakan kekuatan gunturnya untuk menghancurkan jejak spiritual saudara magang saudara seniorki. Dia sudah lama mendengar tentang kekuatan bistamers. Jika dia tidak memiliki cara sendiri untuk melindungi dirinya sendiri, dia malah akan langsung membunuh saudara magang seniorki sehingga tidak ada cara baginya untuk melakukan serangan balik dengan keterampilan khususnya. Namun, Long Chen selalu ingin tahu tentang cara bistamers menyerang. Itulah mengapa dia baru saja menyelidiki kemampuan kakak magang saudaraki. Tapi si idiot itu menganggap itu berarti dia benar-benar tidak berdaya dan hanya menunggu kematian. Kekuatan guntur Long Chen adalah sesuatu yang berasal dari kesengsaraan petir. Itu memiliki efek penekan yang sangat besar terhadap kekuatan spiritual. Adapun jejak budak senior magang saudaraki, itu sama dengan serangan spiritual biasa lainnya, dan itu terhubung ke jiwanya. Itulah satu-satunya cara untuk menggunakan aliran kekuatan spiritual yang stabil untuk mengendalikan binatang ajaib. Itulah mengapa serangan Long Chen menyebabkan serangan balik yang begitu berat ke jiwanya. Jumlah rasa sakit yang dia alami sekarang seratus kali lipat dari apa yang Long Chen alami sebelumnya. Dia merasa jauh lebih sakit karena dia telah menyerang Long Chen dari luar jiwanya, sementara serangan Long Chen telah menghancurkan jejak budaknya, yang sangat berdampak pada jiwanya dari dalam. Rasa sakit jiwa itu puluhan ribu kali lebih besar dari rasa sakit fisik. Magang senior saudaraki terus-menerus berguling-guling di lantai dalam penderitaan. Oh, Little Snow meraung marah. Jangan gigit dia. Jika Anda membunuhnya dalam satu serangan, itu akan membuatnya kabur terlalu ringan. Untuk orang seperti itu, Anda harus bermain dengan mereka dengan urutan yang tepat, ritme yang baik, dan kreativitas, semuanya agar Anda bisa memainkannya sampai mati. Jika tidak, bagaimana Anda akan menebus kesalahan orang tuanya yang membesarkannya sambil membersihkan kotoran dan kencingnya. Long Chen menggelengkan kepalanya, tidak setuju dengan saran Little Snow. Berengsek, apa itu tadi? Sambil memegangi kepalanya, saudara magang senior ki berjuang, melakukan yang terbaik untuk menahan rasa sakit hebat yang datang dari jiwanya. Tebak, petik 2. Long Chen merentangkan tangannya, tampak seolah-olah itu adalah rahasia yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Hanya penampilannya saja yang layak untuk dipukul. Kalian berdua bisa mati. Magang senior saudara ki meraung marah. Dia tidak lagi peduli tentang menaklukkan Little Snow sebagai haus sepet. Ruang di antara alisnya terbelah dan darah mengalir keluar. Tombak jiwa darah. Tombak berwarna darah semi tembus perlahan tumbuh dari dahinya. Saat itu muncul, itu mengunci Long Chen dan Little Snow di tempatnya. Long Chen kaget. Beast Tamers benar-benar kuat. Dia tidak pernah berpikir bahwa saudara laki-laki ki memiliki gerakan yang begitu kuat. Bahkan sebelum itu sepenuhnya terbentuk, serangannya ini telah mengunci jiwa Long Chen. Tekanan spiritual yang kuat itu berkali-kali lebih kuat dari panah spiritual sebelumnya. Teror muncul di mata Little Snow. Magical Beast memiliki ketakutan bawaan akan serangan spiritual. Itu karena Magical Beast memiliki kekuatan spiritual yang sangat lemah. Meskipun Little Snow telah bermutasi, jenis penindasan yang datang dari kedalaman jiwanya masih membuatnya ketakutan secara naluriah. Beast Tamers mampu mengendalikan Magical Beast tidak hanya karena kekuatan spiritual mereka yang sangat besar, tetapi juga karena teknik mereka yang tak terhitung jumlahnya yang dihususkan untuk melawan Magical Beast. Seluruh alasan mengapa saudara magang senior ki datang ke hutan kegelapan adalah karena dia ingin melihat apakah dia bisa menaklukkan Magical Beast peringkat 4 yang kuat atau mungkin mendapatkan Magical Beast muda. Kekuatan magang saudara senior ki terbatas. Tiga Magical Beast yang dia kendalikan adalah batasnya. Dengan tingkat kekuatan spiritualnya saat ini, tidak ada cara baginya untuk mengendalikan lebih banyak. Jika salah satu dari Magical Beast itu melancarkan serangan balik sementara kekuatan spiritualnya diregangkan hingga batasnya, dia akan binasa. Itulah mengapa dia berencana untuk menemukan dua Magical Beast peringkat keempat yang kuat di dalam hutan kegelapan untuk menggantikan Magical Beast peringkat ketiganya saat ini. Dengan cara itu kekuatannya akan meningkat pesat. Dan jika dia bisa menemukan Magical Beast peringkat keempat tambahan, dia juga tidak keberatan mengganti rokskale piton miliknya, karena bakatnya tidak tinggi. Meskipun itu juga binatang magis peringkat keempat, di depan salju kecil, itu tidak dapat menahan satu pukulan pun. Saat ini, itu masih terbaring tanpa daya di kejauhan. Mati. Kekuatan spiritual yang mengerikan mencapai puncak, dan tombak spiritual berwarna darah ditembakkan ke Long Chen dan Little Snow. Jangan takut pada salju kecil. Aku di sini. Petik 2. Long Chen menepuk Little Snow dengan lembut. Mengulurkan tangannya, suara gemuruh muncul dari kekosongan, dan tombak petir ungu muncul di tangannya. Saat tombak petir muncul, langit dan bumi berubah warna, kekosongan mulai bergetar, dan aura mengamuk memenuhi sekitarnya. Bab 357. Melihat tombak spiritual itu menusuk ke arahnya, tombak petir Long Chen melesat melintasi kehampaan dan menabraknya. Bang. Di depan tombak petir Long Chen, tombak spiritual saudara magang senior Ki seperti es, dan tanpa ampun dihancurkan. Ekspresi senior magang saudara Ki segera berubah pucat. Dia memuntahkan seteguk darah dan menjadi lesu. Mustahil. Melihat tombak yang terbuat dari petir umu itu, dia benar-benar ngeri. Beast Tamers memiliki dua aspek yang sangat kuat. Satu adalah kemampuan mereka untuk memanggil Magical Beast yang kuat untuk bertarung demi mereka. Sementara yang lainnya adalah serangan spiritual yang tidak dapat diblokir oleh kebanyakan orang. Beast Tamers diklasifikasikan sebagai semacam pembudidaya jiwa. Mereka memiliki serangan spiritual yang kuat yang hanya dapat diblokir oleh sedikit orang. Faktanya, bahkan mereka yang berada di level terpilih harus lari jauh dari Beast Tamers jika mereka tidak memiliki harta pertahanan spiritual. Jika mereka dikelilingi oleh Magical Beast yang kuat dan juga harus menghadapi serangan spiritual yang kuat, mereka pasti akan menderita. Itulah mengapa Beast Tamers memiliki status yang besar dan tidak bisa diprovokasi. Namun, kekuatan spiritual magang saudara senior Ki benar-benar dihancurkan oleh tombak petir Long Chen. Serangan magang saudara senior Ki telah mengandung semua kekuatan spiritualnya. Setelah dihancurkan oleh tombak Long Chen, itu menyebabkan guncangan yang kuat pada jiwanya. Jenis energi apa itu? Ekspresi senior magang saudara Ki sangat jelek saat dia melihat tombak petir Long Chen. Tebak, Long Chen secara alami tidak akan memberitahunya. Pada saat yang sama, dia sangat lega di dalam. Dengan kekuatan gunturnya, dia tidak perlu takut akan serangan spiritual di masa depan. Dia hanya perlu berhati-hati terhadap serangan diam-diam. Tiba-tiba, Rox Calipiton yang jauh menyerbu, menggigit Long Chen. Bau busuk keluar dari mulutnya yang besar. Pada saat yang sama, saudara magang senior Ki mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Magang senior saudara Ki bukanlah orang bodoh. Meskipun dia tidak tahu asal mula petir di tangan Long Chen, dia tahu bahwa itu memiliki efek pembatasan yang sangat besar pada kekuatan spiritualnya. Dari tiga Magical Beast-nya, dua mati dan satu setengah mati. Dengan kekuatan spiritualnya ditekan, tidak ada kesempatan dia menang. Dia telah memerintahkan Piton yang setengah mati ini untuk menyerang Long Chen sehingga dia bisa melarikan diri. Dia telah mengorbankan Magical Beast peringkat keempat ini tanpa ragu-ragu. Sayangnya, pelariannya tidak berjalan sesuai rencana. Long Chen sudah lama bersiap untuk menghentikannya berlari. Begitu ular Piton menyerangnya, dia melihat niat senior magang saudara Ki. Tombak petirnya menusuk ke depan, benar-benar melesat di udara seperti kilat. Itu bertabrakan dengan mulut Piton, dan kepala Piton itu langsung meledak. Setelah membunuh Piton, Long Chen baru saja akan menggunakan langkah hantu Netherworld untuk mengejar kakak magang saudara Ki. Tapi tiba-tiba, salju kecil membuka mulutnya untuk bersiap menembakkan bila angin. Long Chen melompat ketakutan dan buru-buru mendorong Little Snow ke samping. Dengan kepala miring sedikit ke samping, bila anginnya ditembakkan, langsung terbang oleh saudara magang senior Ki untuk mendarat di tanah di depannya. Ledakan. Gelombang bumi yang menakutkan benar-benar mengubur saudara magang senior Ki. Oh, Little Snow jelas tidak puas. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku tahu kamu tidak ingin membunuhnya, dan aku tahu kamu menahan diri. Tapi kamu tidak tahu kalau Beast Tamers memiliki tubuh fisik yang berbeda dari pembudidaya lainnya. Dengan seranganmu, pada jarak itu, kesalahan sekecil apapun akan membunuhnya. Maka tidak akan ada yang bisa dimainkan. Petik 2. Seorang Beast Tamer memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan mampu mengontrol peralatan rumah tangga Magical Beast yang kuat. Namun, titik kelemahan fatal mereka adalah tubuh fisik mereka terlalu rapuh. Mereka tidak bisa menahan serangan yang kuat. Itulah mengapa setiap Beast Tamer akan memiliki setidaknya satu Magical Beast yang sangat kuat sebagai penjaga diri mereka sendiri. Jika tidak, jika mereka diserang secara diam-diam oleh seseorang, mereka pasti akan mati. Meskipun salju kecil telah menyesuaikan serangannya, dia hanya menyesuaikannya ke tingkat yang ahli transformasi tendon normal tidak akan mati karenanya. Namun, jika saudara magang senior Ki telah diserang olehnya, maka dia akan segera dikirim ke leluhurnya. Long Chen dengan cepat bergegas ke depan dan menarik saudara magang senior Ki dari tanah. Melihat bagaimana dia tampak pada napas terakhirnya, salju kecil menggosok tanah dengan rasa malu. Hei hei, jangan khawatir. Sebenarnya, saya tidak terlalu peduli tentang hidup atau mati. Saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya dulu. Petik 2 Long Chen memberi makan senior magang saudara Ki pil penyembuh, dan kemudian seperti dia adalah anjing mati, dia menariknya ke sumur itu. Dengan tamparan yang terdengar tajam di wajah, rasa sakit yang hebat membangunkan saudara magang senior Ki. Dia melihat di depannya wajah tampan yang memiliki senyuman yang tampak seolah-olah dia baru saja diberkati oleh surga. Itu adalah senyuman yang hangat, yang bisa mengangkat hati yang terdingin. Namun saudara magang senior Ki tidak bisa merasakan sedikitpun kehangatan dari senyuman itu. Sebaliknya, dia merasa merinding, seolah-olah ada setan yang menatapnya, hanya menunggu untuk melahap hidupnya. Apa, apa yang kamu rencanakan? Suara kakak magang saudara Ki gemetar ketakutan. Jangan khawatir, meskipun Anda ingin membunuh saya sekarang, saya tidak akan membunuh Anda saat ini. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan padamu, Long Chen tersenyum. Magang senior saudara Ki beringsut mundur, mencoba menjaga jarak dari wajah jahat itu. Tangannya menekan ke tanah, tapi kemudian dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dia melihat tangan kanannya benar-benar telanjang, dan ekspresinya berubah. Anda mencuri cincin spasial saya. Oh, tamparan di wajah adalah jawabannya. Patah tulangnya, yang baru saja mulai sembuh dari pil obat, sekali lagi patah, dan saudara magang senior Ki menjerit. Mencuri, cincin ini selalu milikku. Petik dua. Long Chen dengan marah menamparkan wajahnya terus-menerus. Namun, dia dengan ketat mengontrol kekuatannya karena dia takut membunuhnya. Siapa yang membiarkanmu begitu tinggi dan menyendiri? Siapa yang membiarkanmu tanpa pandang bulu membunuh yang tidak bersalah? Siapa yang membiarkan niat beracun di hatimu? Siapa yang membiarkanmu? Siapa yang membiarkanmu? Siapa yang membiarkanmu? Tanda tanya tanda seru petik dua. Pada akhirnya, Long Chen bahkan tidak tahu alasan dia mengada-ada. Dengan tamparan terakhir, dia berkata, Siapa yang membiarkanmu tidak memakai topi? Serangan terakhirnya membuat saudara magang senior Ki pingsan. Tapi dia tidak pingsan karena kesakitan, tapi karena marah. Long Chen sekali lagi memberinya pil penyembuhan dan kemudian bangun dengan tamparan. Saya akan mulai mengajukan pertanyaan, dan Anda menjawab saya. Jika Anda menolak menjawab atau tidak menjawab, Anda akan mendapat tamparan di wajah sebagai hadiah. Petik dua. Magang senior saudaraki terkejut sekaligus marah. Kamu memprovokasi wind spirit paviliunku. Anda akan menyesal, Anda. Petik dua. Oh, jawabannya adalah tamparan di wajah. Tunggu saja untuk mati. Paviliun jiwa angin ku tidak akan pernah melepaskanmu. Bahkan biara Anda tidak bisa melindungi Anda. Kemarahan senior magang saudaraki. Jelas dia telah mengenali jubah Long Chen. Pou, 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 pou. Long Chen tidak mengatakan apapun. Selama dia berbicara kembali, Long Chen akan memberinya tamparan di wajahnya. Setelah lebih dari sepuluh tamparan, saudara magang senior ki sekali lagi pingsan. Oh, Little Snow semakin tidak sabar ke samping. Jangan tidak sabar, kami hanya akan menunggu dan mengacau sebentar. Kembali ke Phoenix Cry, ini benar-benar menyerangku bahkan tanpa mengatakan apapun terlebih dahulu. Dendam dulu harus menunggu sampai sekarang. Sekarang saya akhirnya bisa membalas dendam, biarkan saya bermain sedikit lebih lama. Coba saya lihat seberapa keras tulangnya, kata Long Chen sambil tertawa. Little Snow ingin langsung membunuh kakak magang saudaraki untuk menyelesaikannya, tetapi Long Chen benar-benar tidak suka berpisah dengannya begitu cepat. Mengalahkan dia bukanlah tujuannya, tujuannya adalah untuk mengalahkannya sampai dia yakin. Dengan tamparan lain, saudara magang senior ki bangun lagi. Kali ini dia jauh lebih patuh. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah bertemu dengan orang yang kejam. Latar belakangnya tidak mampu menekan Long Chen. Selanjutnya, dia merasakan sensasi teror yang mendalam. Dia benar-benar takut Long Chen akan membunuhnya dan kemudian menghapus semua jejak tindakannya. Long Chen tersenyum dengan ejekan. Bahkan dengan tingkat kecerdasan itu, saudara magang senior ki masih bisa hidup sampai sekarang. Keberuntungannya benar-benar harus menantang surga. Jangan khawatir, aku berjanji tidak akan membunuhmu, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Izinkan saya mengulangi diri saya sendiri, ketika saya mengajukan pertanyaan, jawablah. Jika tidak, kami akan melanjutkan permainan menamparkan wajah ini. Bagaimanapun, ini hanyalah waktu luang. Saya hanya akan memperlakukannya sebagai latihan, kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Magang senior saudara ki menggigil tak terkendali ketika dia mendengar itu. Dia tidak melawan sama sekali. Apapun yang Long Chen tanyakan, dia akan menjawab dengan patuh. Dari saudara magang senior ki, Long Chen mengetahui bahwa pavilion roh angin sebenarnya sangat kuat, sama sekali tidak kalah dengan Suantian Super Monastery. Tidak heran dia berani begitu sombong. Murid Wind Spirit pavilion adalah semua pembudidaya jiwa, dan mereka pada dasarnya semua bistamers. Meskipun mereka memiliki sedikit murid, setiap murid sangat kuat. Pavilion roh angin memiliki sistem yang sama dengan biara, ada pavilion kepala, serta pavilion cabang. Pavilion cabang tempat dia dan Meng Ki berada memiliki lebih dari 470 murid yang telah memasuki ranah rahasia Jiuli. Mendengar bahwa Meng Ki juga memasuki ranah rahasia Jiuli, api membakar dalam Long Chen. Meskipun interaksinya dengan Meng Ki singkat, seiring berjalannya waktu, kerinduannya padanya semakin meningkat. Sebelumnya, dia mengira dia baru saja tertarik oleh temperamen dan kecantikan Meng Ki yang abadi, seperti peri, bahwa itu adalah semacam ketertarikan berdasarkan penampilan. Namun, kemudian dia menyadari bahwa sebenarnya itu adalah cinta yang mendalam yang datang dari dalam hatinya. Meskipun Meng Ki telah mundur dari pernikahan saat itu, Long Chen sama sekali tidak membencinya. Faktanya, dia menganggapnya sangat baik hati. Pada saat itu, dia adalah orang yang seperti semut, sedangkan dia adalah seorang jenius surgawi. Namun, dia merasa begitu banyak raguan tentang memutuskan pertunangan mereka semua karena dia khawatir tentang kehormatan dan reputasinya. Dia telah menggunakan cara yang paling bijaksana dan paling lembut untuk mengungkapkan keinginannya. Bahkan Long Chen tidak tahu kapan dia mulai merasakan cinta padanya. Namun, sekarang dia mempelajari sedikit informasi yang sangat tidak menyenangkan. Itu adalah pavilion roh angin memiliki murid tertentu dengan status yang sangat tinggi, Feng Xiaoxi. Di dalam Wind Spirit Pavilion, posisinya setara dengan murid top biara Suantian, Han Tianyu. Feng Xiaoxi dan Meng Ki keduanya adalah puncak jenius dari generasi mereka, dan telah diistilahkan sebagai pasangan emas Wind Spirit Pavilion. Itu membuat Long Chen sangat tidak nyaman, terutama ketika dia mengetahui bahwa Feng Xiaoxi adalah putra master pavilion Wind Spirit Pavilion. Latar belakangnya sangat kuat, dan itu memberi Long Chen sensasi krisis. Kemudian dia mendengar dari senior magang saudaraki bahwa master pavilion sangat menyukai Meng Ki, dan bermaksud untuk bermain sebagai mak comblang untuk mereka berdua. Meng Ki terus-menerus menolak dan mencoba keluar darinya, namun, di bawah tekanan master pavilion, sepertinya tidak ada cara untuk menolaknya. Sial, kamu ingin mengeroyok tunanganku. Apakah anda pikir anda bisa menempatkan niat anda pada wanita saya? Long Chen mengetahui bahwa Meng Ki juga memasuki hutan kegelapan untuk mencari peluang. Namun, hutan kegelapan sangat besar, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Setelah bertanya lebih banyak, dia menyadari bahwa saudara magang senior Ki tidak tahu apa-apa lagi yang membuatnya tertarik. Sebuah batu bata memukulinya hingga pingsan dan juga mematahkan keempat anggota tubuhnya. Ini adalah perlakuan yang sama yang dia berikan pada Jiang Yifan. Long Chen melemparkan saudara magang senior Ki yang telanjang bulat ke dalam sumur. Adapun apa yang akan dilakukan kedua pria telanjang itu di dalam sumur itu, Long Chen tidak peduli. Dia sedang tidak ingin berurusan dengan mereka berdua. Bagaimanapun, dia sudah memberi mereka obat-obatan, dan mereka tidak berani berteriak. Mereka seharusnya tidak berpikir untuk bisa pergi sekarang. Sekali lagi menyegel sumur, Long Chen menepuk tangannya dan mulai masuk lebih dalam ke dalam hutan kegelapan. Bab 358 Di dalam hutan kegelapan, pepohonan kuno yang tak terhitung jumlahnya mengjulang tinggi ke langit, benar-benar menghalangi matahari. Tanaman merambat besar seperti naga yang melingkar di sekelilingnya. Saat Long Chen semakin dalam, cahaya di dalam hutan menjadi semakin suram. Seseorang secara alami akan merasa tidak nyaman dengan penglihatan mereka yang tertutup dari kegelapan. Sensasi semacam itu memicu ketakutan alami. Begitu dia memasuki hutan, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki perut monster raksasa. Bahaya yang tidak diketahui bisa muncul dan melahap hidupnya kapan saja. Krang! Tombak besi di tangan Long Chen ditembakkan. Seekor laba-laba yang seukuran piring diam-diam muncul di belakangnya dan baru saja hendak menyerangnya ketika tombak Long Chen menusuknya. Tiba-tiba, mulut laba-laba hitam itu terbuka dan zat putih ditembakkan ke arah Long Chen. Zat putih itu adalah jaring besar yang dengan cepat menyebar. Long Chen melompat ketakutan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah menusuk laba-laba melalui organ vitalnya, ia masih bisa melepaskan serangan seperti itu. Dia buru-buru menghindar ke samping. Jaring itu telah mencapai ukuran lima kaki, tetapi hanya meleset dari Long Chen. Namun, ketika jaring diterbangkan oleh Long Chen, udara dipenuhi dengan bau yang menjijikan, bau yang akan membuat siapapun mual. Bahkan jaring laba-laba beracun. Long Chen sedikit terkejut. Makhluk dari hutan kegelapan benar-benar terlalu menakutkan. Segala macam hal aneh terus bermunculan, begitu banyak sehingga tidak mungkin untuk bertahan melawan mereka semua. Tepat saat dia menghindari jaring, bahkan sebelum dia sempat memeriksa laba-laba itu, laba-laba itu tiba-tiba meledak, dan cairan gelap menyembur kemana-mana. Kotoran, Long Chen secara naluriah memanggil api biru flame salamander untuk menutupi tubuhnya. Cairan hitam itu langsung berubah menjadi uap dari nyala api. Tapi pada saat yang sama, bau yang sangat menjijikan memenuhi udara. Long Chen segera menahan napas dan bergegas pergi. Beberapa mil jauhnya, dia tidak tahan lagi dan mulai muntah di bawah pohon besar. Itu adalah laba-laba bau lima bunga. Af, Long Chen terus-menerus muntah, perutnya terasa seperti laut yang berputar. Perut Five Flower Stingspeeder memiliki dua kelengjar racun. Satu digunakan untuk mengeluarkan cairan beracun untuk menangkap mangsa. Tapi yang lain digunakan untuk mengeluarkan bau yang sangat menjijikan. Itu digunakan untuk memblokir lawan yang tidak memiliki peluang untuk dikalahkan. Jika Magical Beast yang kuat ingin memakannya, itu akan mengeluarkan bau busuk itu. Tidak ada Magical Beast yang mau makan sesuatu yang begitu menjijikan. Long Chen hanya bisa mengenalinya karena bau busuk yang tak tertahankan ini. Sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikan tanda bunga lima warna di punggungnya. Sial, aku terlalu ceroboh. Sial, sangat sial af. Long Chen terus muntah. The Five Flower Stingspeeder adalah binatang ajaib khusus, dan dikatakan telah menjadi keberadaan langka bahkan di zaman kuno. Itu tidak memiliki peringkat tertentu. Bahkan bisa dikatakan berada di luar klasifikasi Magical Beast. Namun, baunya terlalu kuat, dan tidak ada penawarnya. Meskipun tidak akan membuat orang mati bau, itu bisa membuat seseorang muntah berulang kali. Bahkan basis kultivasi yang kuat tidak dapat menghentikannya. Long Chen muntah selama lebih dari dua jam. Dia bahkan muntah empedu, dan air mata mengalir dari matanya. Dia tampak sangat sengsara. Hal-hal baik tidak bisa disimpan untuk diri sendiri. Mereka harus dibagikan dengan teman baik. Long Chen mengatupkan giginya dan kembali ke lokasi aslinya di mana dia bertemu dengan laba-laba bau lima bunga. Bahkan sekarang, Long Chen tidak bisa menahan air mata mengalir di wajahnya. Bau di area ini terlalu pekat. Itu bukan hanya bau, itu bahkan memprovokasi mata. Long Chen menyebarkan akal surgawi untuk mencari melalui tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Dia melihat banyak mayat serangga kecil yang semuanya mati lemas karena bau busuk itu. Akhirnya, dia menemukan barang yang dia cari. Itu adalah kantung racun hitam seukuran telur. Five Flower Stingspeeder memiliki dua kantung racun. Seseorang akan meletus bersamaan dengan ledakan dirinya sendiri. Yang satunya lagi berisi cairan bau. Yang itu dibagi menjadi dua lapisan. Lapisan luar akan meledak, tetapi lapisan dalam jauh lebih keras dan lebih lentur. Biasanya, itu tidak akan mudah dihancurkan. Dan sekarang, Long Chen akhirnya menemukannya utuh. Begitu dia mengumpulkan kantung racun itu, Long Chen segera melarikan diri. Dia kemudian sekali lagi mulai muntah. Meskipun dia tidak punya apa-apa lagi untuk dimuntahkan, dia tetap tidak bisa berhenti. Racun ini terlalu abnormal. Hanya setelah waktu yang lama Long Chen berhasil menekan keinginannya untuk muntah. Dia tiba di sungai dan membasu wajahnya yang pucat. Long Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Hah! Dia berjalan maju 300 meter dan tiba di sebuah mayat. Ini sudah menjadi mayat keempat, dia tidak bisa menahan nafas. Dari jubah orang ini, dia tahu bahwa dia adalah murid inti dari jalan yang benar. Seluruh tubuhnya berwarna ungu tua, dan dia membengkak seperti balon, seolah-olah dia akan meledak sendiri. Perasaan surgawinya menyapu mayat itu dan tidak menemukan luka di tubuhnya. Sekali lagi menyapu kekuatan spiritualnya pada mayat, dia menyadari warna di lehernya sedikit lebih gelap daripada bagian lain dari tubuhnya. Jika ada tusukan di lehernya, akan sulit untuk melihat setelah semua pembengkakan ini. Tapi sepertinya skenario yang paling mungkin adalah dia digigit oleh makhluk seperti nyamuk. Dan dari posturnya, sepertinya dia pingsan secara alami tanpa perlawanan apapun. Wajahnya tidak melengkung sama sekali. Jadi bahkan ketika dia akan mati, dia tidak merasakan bahaya apapun. Hutan kegelapan benar-benar menakutkan, Gumam Long Chen. Dia baru berada di hutan kegelapan selama lima hari sekarang. Tidak hanya dia mengumpulkan berbagai bahan obat yang berharga, tapi dia juga bertemu dengan semua jenis magical beast yang aneh. Mereka memiliki banyak sekali metode menyerang. Mungkin saja sesuatu yang sepele seperti ulat kecil bisa merenggut nyawanya di sini. Ini adalah mayat keempat yang dia temui sejauh ini. Dua adalah murid yang benar, sementara dua lagi adalah murid yang rusak. Namun, mereka tidak mati karena pertempuran, tetapi oleh penduduk asli hutan kegelapan. Kematian orang ini sangat menakutkan. Dia tidak merasakan sedikitpun bahaya sebelum mati. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sebagai sesama anggota dari jalan yang benar, dia menggali lubang untuknya agar mayatnya tidak membusuk di hutan belantara. Lebih baik orang mati beristirahat di dalam bumi. Dikatakan bahwa ketika seseorang mati, rohnya tidak mati. Yang disebut roh ini adalah sejenis kesadaran tersembunyi. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan jiwa atau perasaan surgawi. Itu adalah hal yang samar-samar, hampir tidak nyata. Begitu seseorang meninggal, jika mereka dikuburkan di bawah tanah, maka roh mereka juga akan dikuburkan. Itu akan mengikuti bumi untuk memasuki dunia yang berbeda. Mereka akan terlahir kembali di dunia lain itu. Ada juga pepatah lain bahwa ketika roh dikuburkan, itu akan diserap oleh bumi yang besar, mirip dengan bagaimana daun-daun yang gugur kembali ke akar. Itu semacam siklus kehidupan. Pada akhirnya, mereka akan bereinkarnasi sebagai manusia. Jika jenazah dibiarkan di alam liar, itu akan menyebabkan jiwa seseorang terbang menjauh dan jiwanya terpencar. Mereka akan benar-benar lenyap dari dunia. Long Chen tidak tahu apakah legenda ini benar atau tidak. Namun, dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia tidak akan hanya menonton ketika seseorang terlempar ke samping seperti anjing mati. Setelah mengubur orang itu, Long Chen melanjutkan ke depan. Sekarang dia bahkan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Tiba-tiba, raungan marah dari kejauhan terdengar dari kejauhan. Itu sepertinya oman dari Magical Beast. Long Chen segera mulai bergegas ke arah itu. Setelah ratusan mil, Long Chen melambat dan mulai mendekat secara diam-diam. Ada ruang terbuka di depan tempat datangnya raungan marah. Sepertinya itu bukan hanya satu Magical Beast. Saat dia mendekat, dia merasakan tanah terus bergetar karena pertempuran. Hanya ketika dia semakin dekat dia melihat ada empat Magical Beast menyerang satu murid rusak. Murid rusak ini berada di level terpilih. Auranya menakjubkan saat dia bertarung melawan empat Magical Beast. Dari empat Magical Beast itu, dua berada di peringkat ketiga awal, sementara empat berada di peringkat empat awal. Mereka bekerja sama dengan sangat baik saat mereka menyerang The Chosen. Dari dua Magical Beast peringkat empat, salah satunya adalah Golden Skullet Bull. Sisi kemas itu memberinya kemampuan bertahan yang sangat tinggi. Itu juga memiliki dua tanduk emas yang menghadap keterpilih. Magical Beast peringkat keempat lainnya tampak hanya macan tutul, tetapi saat dia menatapnya, Long Chen terus merasa ada yang tidak beres. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu lebih mirip kucing rumahan. Kemudian ketika dia melihat ekor kucing itu, dia akhirnya menyadari itu adalah kucing roh ekor dua. Meskipun tidak terspesialisasi dalam pertahanan, kecepatan serangannya cepat seperti angin dan secepat kilat. Golden Skullet Bull dan Two-Tile Spirit Chat bekerja sama, satu menyerang dan satu bertahan. Adapun binatang buas peringkat ketiga, mereka hanya membantu dari samping. Empat dari mereka telah mengepung yang terpilih, dan ledakan keras terus mengguncang langit. Melihat semua ini, Long Chen segera tahu pasti ada penjinak binatang. Dia melihat sekeliling dan dengan cepat memperhatikan tuan dari Magical Beast ini. Tetapi ketika dia dengan jelas melihat siapa tuan itu, Long Chen tidak bisa menahan senyum. Mengherankan seseorang yang sudah lama tidak dia lihat, Lu Fang Er. Dia bersembunyi di balik banteng sisi kemas. Dia terus membentuk segel tangan di depannya, yang kemungkinan besar digunakan untuk mengontrol bagaimana Magical Beast menyerang. Jika tidak, Magical Beast itu pasti tidak akan mengerti bagaimana bertarung dengan kerja sama seperti itu. Ledakan Yang terpilih tiba-tiba mengeluarkan raungan marah dan auranya meledak. Sepertinya dia telah melihat pola serangan mereka, dan dia meninju kepala banteng sisi kemas. Kali ini The Chosen benar-benar menemukan peluang bagus. Tinjunya menghantam Magical Beast peringkat keempat itu jatuh ke belakang. Setelah menjatuhkan banteng sisi kemas, yang terpilih kemudian menghindari cakar kucing jiwa ekor dua, mengabaikan dua binatang ajaib lainnya, dan langsung menyerang Lu Fang Er. Melihat pertahanan terkuatnya telah dipaksa mundur, Lu Fang Er panik sejenak. Mengulurkan tangannya, kekuatan spiritualnya melonjak, dan tirai cahaya keluar dari tangannya. Gelombang emas. Kekuatan spiritual emasnya melonjak di atas terpilih itu. Tidak mungkin untuk mengelak. Huff. Aku sudah mengatakan bahwa kekuatan spiritualmu tidak berguna melawanku. Mengapa kamu tidak dengan patuh menunggu untuk ditangkap? Petik 2. The Korab Chosen mendengus dan mengeluarkan sebutir mutiara. Begitu Ratna muncul, ia memancarkan seberkas cahaya. Serangan spiritual Lu Fang Er benar-benar terhalang oleh Ratna. Mutiara pengucilan jiwa, ekspresi Lu Fang Er berubah saat dia mengenali barang itu. Itu pasti harta karun yang diberikan sesepuh sektenya kepadanya. Itu khusus untuk memblokir seni jiwa. Meskipun energi yang terkandung di dalam Ratna hanya dapat diaktifkan untuk beberapa saat, tidak mungkin baginya untuk mencegah seorang terpilih mendekatinya pada waktu itu. Tunggu saja untuk ditangkap. The Korab Chosen berteriak dan auranya benar-benar mengunci Lu Fang Er di tempatnya. Sebuah telapak tangan jatuh, menutup salah satu jalur mundurnya. Lu Fang Er panik di dalam. Dia adalah seorang bistamer, dan juga seorang wanita, yang membuat tubuh fisiknya lebih lemah dari rata-rata. Dia pada dasarnya tidak berdaya dalam menghadapi serangan fisik, terutama serangan dari seorang terpilih. Serangan terpilih ini datang terlalu cepat. Binatang ajaibnya tidak punya waktu untuk datang menyelamatkannya. Tampaknya telapak tangan Chosen akan mencapainya kapan saja. Mengapa kamu tidak mencoba menangkapku? Tangan besar lainnya datang dari sudut yang sangat aneh, dengan kuat menghantam wajah sang terpilih. Kata untuk, roh, yang digunakan di sini adalah sen-sen. Kata khusus ini juga berarti dewa atau bahkan dewa. Sebagai perbandingan, ling-ling, dan hun-hun juga bisa berarti roh jiwa, tetapi kebanyakan hanya berarti jiwa roh. Bab 359. Po, tamparan yang sangat tajam dan keras mendarat di wajah korab Chosen. Tak perlu dikatakan bahwa teknik menamparkan wajah Longchen bisa dinilai praktis tak tertandingi di dunia ini. Itu pada tingkat memiliki gaya yang disempurnakan sendiri. Longchen telah dengan cermat meneliti keterampilan ini di masa lalu. Selain sudut licik dan postur yang mudah dan mengalir, alasan tamparan wajahnya memiliki tingkat serangan yang tinggi adalah karena serangan ini tidak mengandung niat membunuh. Jika tujuan serangan itu bukan untuk membunuh mereka, maka para ahli tidak dapat merasakannya datang semudah mereka melakukan serangan yang mengandung niat membunuh. Ini murni serangan yang digunakan untuk mempermalukan orang lain dan menghibur dirinya sendiri. Namun karena sifatnya yang istimewa, khasiatnya luar biasa tinggi. Dibandingkan dengan luka fisik, luka yang tertinggal di pikiran dan hati mengandung kekuatan penghancur yang jauh lebih besar. The Korab Chosen bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi ketika dia dikirim terbang oleh tamparan wajah Longchen. Dia terbang melalui busur tinggi di udara, tubuhnya masih berputar dengan cepat. Dia dikirim terbang langsung menuju Golden Skalet Bull. Banteng sisik emas bahkan tidak membutuhkan pesanan. Ia dengan cepat melesat ke depan, menusuk salah satu tanduknya ke arahnya. Tanduk emas tebal itu menghantam punggung Korab Chosen dengan keras, mengeluarkan suara keras. Ini terjadi begitu cepat sehingga The Chosen bahkan belum bereaksi. Dia bahkan belum mengedarkan Ki untuk melindungi dirinya sendiri. Kekuatan tanduk itu membuatnya merasa seolah-olah semua tulangnya akan patah, dan dia muntah darah. Setelah memuntahkan seteguk darah itu, itu masih belum berakhir. Dia telah terlempar ke udara sekali lagi oleh serangan itu, dan tiba-tiba sosok besar melesat ke arahnya. Itu adalah kucing roh dua ekor. Itu sangat cepat, dan sepasang cakar tajam bersinar dengan cahaya dingin saat mereka mencakar dia. Setelah disambar tanduk sebelumnya, Korab Chosen akhirnya menyadari bahaya yang dia hadapi. Dia mulai mengedarkan Ki spiritualnya, dan tombak muncul di tangannya, yang dia gunakan untuk memblokir serangan kucing jiwa ekor dua. Baru sekarang The Chosen memiliki kesempatan untuk melihat siapa yang menyerangnya di awal. Tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Longchen, muridnya menyusut, dan dia bahkan tidak ragu-ragu. Dia langsung melarikan diri. Awalnya, Lu Fang R. sudah mengira dia kurang beruntung hari ini, ketika seorang pria tiba-tiba muncul di depannya, dan mengirim terpilih yang kuat itu terbang dengan satu tamparan di wajah. Kemudian ketika terpilih itu melihat siapa pria itu, dia jelas ketakutan dan segera melarikan diri. Melihat punggung pria itu, Lu Fang R. merasakan ledakan keakraban. Tapi sebelum melihat wajahnya, tidak mungkin dia bisa mengenalinya. Sungguh tidak sopan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Little Snow, beri dia kartu ucapan selamat. Petik 2. Sosok besar Little Snow muncul di depannya, dan dia langsung membuka mulutnya, menembakkan bila angin. Awalnya, bila angin itu hanya beberapa kaki panjangnya. Namun, itu dengan cepat berputar seperti frisbee, dan pada saat terbang ratusan meter, itu telah mencapai panjang 300 meter. Saat terbang, vegetasi yang dilewatinya terbang ke udara di belakangnya. The Korab Chosen tidak berani mencoba untuk memblokir serangan Little Snow. Dia menginjak tanah dan melompat puluhan meter ke udara, menghindari bila angin. Tapi dia baru saja mengelak saat angin bertiup di belakangnya. Sensasi krisis yang mematikan memenuhi dirinya. Dia hanya punya waktu untuk menoleh. Bahkan sebelum dia bisa melihat apa yang terjadi, tubuhnya meledak, dan darah memenuhi udara. A Chosen meninggal begitu saja. Setelah kematiannya, tanda dao transparan perlahan mengembun di udara dan terbang ke langit. Lu Fang R. telah melihatnya dengan jelas. Little Snow hanya menggunakan dua serangan. Serangan pertama berhasil dihindari olehnya. Tapi serangan kedua dikirim tepat di belakang serangan pertama. Little Snow telah mengeluarkan serangan kedua itu bahkan sebelum Korab Chosen telah melompat. Menggunakan dua serangan untuk langsung membunuh terpilih, itu praktis merupakan keterampilan surgawi. Saat Lu Fang R. masih terkejut karena melihat seorang terpilih mati begitu saja, Long Chen perlahan menoleh dan tersenyum hangat padanya. Sister Fang R., saya harap Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Petik dua. Itu kamu, Long Chen. Lu Fang R. praktis tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak bisa membungkus kepalanya dengan fakta bahwa itu adalah Long Chen yang telah muncul dan mengirim terpilih itu terbang. Betul sekali. Sister Fang R., Anda tidak bisa melupakan adik laki-laki, kan? Long Chen tersenyum. Long Chen masih merasa berterima kasih kepada Lu Fang R. Saat itu, Lu Fang R. lah yang telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk membawa salju kecil kepadanya. Meskipun salju kecil adalah hadiah mengki, Lu Fang R. harus terbang tiga hari tanpa tidur atau istirahat untuk membawa salju kecil ke sana. Long Chen selalu mengingat bantuan itu. Ini benar-benar kamu. Maka ini pasti. Surga, bagaimana mungkin serigala salju api Scarlet bisa naik ke peringkat keempat? Lu Fang R. akhirnya mengenali Little Snow sebagai anak kecil yang dibawanya ke Long Chen saat itu. Saat ini, salju kecil telah bermutasi dan maju ke peringkat keempat. Seluruh tubuhnya mengeluarkan tekanan yang kuat. Bahkan Magical Beast peringkat keempatnya berperilaku baik di depannya. Mereka tergeletak di tanah, bahkan tidak berani bergerak di hadapannya. He he, Little Snow juga memiliki kesempatannya sendiri. Ayo salju kecil, sapa saudari Fang R. Dia adalah orang yang melakukan perjalanan ribuan mil untuk membawamu kepadaku saat itu. Long Chen menepuk Little Snow. Mutasi Little Snow adalah sesuatu yang melibatkan ahli misterius dari dunia roh. Bukan karena Long Chen tidak mempercayai Lu Fang R, tapi beberapa hal sebaiknya tidak dikatakan. Uh, Little Snow dengan lembut mengendus aroma Lu Fang R, tampak sangat intim. He he, Little Snow bilang dia ingat aromamu, Long Chen menjelaskan. Itu benar-benar dia. Melihat bahwa salju kecil benar-benar serigala salju api merah dari waktu itu, dia masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia dengan lembut menggosok bulu Little Snow ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kamu tidak menempatkan jejak spiritual. Magical Beast semuanya mengamuk. Tanpa jejak spiritual, mereka mungkin memberontak setiap saat. Bahkan dengan jejak spiritual, tidak ada yang bisa menjamin 100% bahwa Magical Beast tidak akan mengkhianati tuannya. Dia sudah memperhatikan bahwa Long Chen telah memanggil salju kecil keluar dari ruang spiritualnya. Fluktuasi spiritual semacam itu adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Jadi dia langsung menyadari Long Chen hanya mengandalkan hubungan mental dengannya. Dia telah membangun kepercayaan dengan Scarlet Flame Snow Wolf dan dapat berkomunikasi dengannya melalui jiwa mereka. Namun, hubungan semacam ini terlalu berbahaya. Jika Little Snow suatu hari memberontak dan menyerang Long Chen, dia pasti akan mati. Itulah mengapa Lu Fang Er sangat ketakutan. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menepuk kepala besar Little Snow. Little Snow bukan hausepet saya. Dia partner saya, partner yang bisa saya percayai dengan hidup saya. Petik 2 Wuuu, Little Snow dengan lembut berteriak, matanya dipenuhi kehangatan. Dia mengusap kepalanya ke Long Chen. Merasakan kepercayaan yang erat antara Long Chen dan Little Snow, mata Lu Fang Er tanpa sadar sedikit memerah. Kekuatan spiritualnya yang kuat memungkinkan dia untuk merasakan hubungan yang dimiliki salju kecil dengan Long Chen. Sebagai Beast Tamer, Magical Beast bukan hanya alatnya untuk berperang, tetapi mereka juga rekan-rekannya. Namun, Magical Beast terlalu mengamuk. Tidak ada cara untuk bergaul dengan mereka. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk memperbudak mereka, atau akan ada ancaman kematian terus-menerus dari menjaga mereka di sekitarnya. Kamu benar-benar terlalu mirip dengan Mengki. Mengki berencana untuk menemukan beberapa Magical Beast yang kuat dari dunia rahasia ini, dan saat dia masih di luar, dia benar-benar melepaskan Magical Beast aslinya, Desah Lu Fang Er. Ah, lalu tanpa Magical Beast untuk melindunginya, bukankah dia dalam bahaya? Petik 2 Beast Tamers tanpa Magical Beast seperti siput tanpa cangkang. Mereka akan menjadi terlalu lemah. Itu sangat berbahaya di dalam ranah rahasia Jiuli di mana bahaya muncul dari kiri dan kanan. Ini sangat berbahaya, tapi Anda tidak perlu khawatir. Kekuatan spiritual Mengki sangat kuat. Tidak masalah baginya untuk melindungi dirinya sendiri, Lu Fang Er menghibur. Long Chen lega mendengarnya mengatakan itu. Lu Fang Er dan Mengki seperti saudara perempuan, dan dia tidak akan menipunya tentang hal ini. Tapi kamu, Long Chen, kamu benar-benar telah membuatku melihatmu dalam sudut pandang yang baru. Hanya dalam waktu satu tahun, Anda benar-benar telah maju ke ranah transformasi tendon. Bahkan terpilih bukan tandinganmu dan bisa dengan mudah dibunuh. Anda benar-benar maju dengan cepat. Lu Fang Er memandang Long Chen dari atas ke bawah, dipenuhi kekaguman. Hei hei, kematian terpilih itu hanyalah pencapaian salju kecil, dan karena kamu membawa salju kecil kepadaku, ini benar-benar pencapaian semua saudari Fang Er, Long Chen tertawa. Aiyah, ini lidahmu. Selama waktu ini, Anda mungkin sekali lagi menipu beberapa wanita ke pihak Anda, Lu Fang Er tertawa. Tentu saja tidak, Long Chen tertawa dengan canggung. Sebenarnya, Mengki selalu memperhatikan Anda. Di dalam Wind Spirit Pavilion, dia secara diam-diam mengumpulkan berita tentang Anda. Akhirnya dia mengetahui bahwa Anda telah bergabung dengan Biara Suantian. Kemudian, beberapa hal terjadi di pihak kami dan kami berhenti menerima kabar tentang Anda. Saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Anda akan berkembang begitu pesat di Biara Suantian selama ini, kata Lu Fang Er. Kembali di Phoenix Cry, Long Chen hanyalah pemula kecil di ranah kondensasi Ki. Dibandingkan dengan Mengki, itu benar-benar kasus yang satu tinggi di langit sementara yang lain terjebak di tanah. Tetapi hanya dalam waktu setahun, Long Chen telah tumbuh ke tingkat di mana bahkan Lu Fang Er harus memandangnya. Mendengar bahwa Mengki sangat memedulikannya, hati Long Chen dipenuhi dengan kehangatan. Jadi dia selalu memikirkannya. Namun, Long Chen, sepertinya kamu telah menyinggung seseorang yang kuat. Ada orang yang terus-menerus menyebarkan biok fotografis Anda, kata Lu Fang Er. Ekspresi Long Chen menjadi gelap. Para idiot itu benar-benar memiliki terlalu banyak energi. Mereka ingin dia benar-benar divitnah, membuatnya mustahil untuk membersihkan namanya. Mereka semua hanyalah sekelompok idiot yang memainkan permainan yang tidak tahu malu. Petik 2 Long Chen memberitahu Lu Fang Er tentang apa yang telah terjadi dan apa yang telah dia pelajari. Sebenarnya, mengingat bagaimana geok fotografi telah memotong awal dan akhir dari apa yang telah terjadi, siapapun dengan setengah pikiran akan dapat mengetahui bahwa ada beberapa rahasia di balik layar. Tapi jalan yang benar dipenuhi dengan terlalu banyak orang bodoh. Ada beberapa idiot yang bahkan lebih bodoh dari yang lain dan yang diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam api. Masalahnya semakin besar. Saat ini, seluruh jalan yang benar telah mengetahui bahwa Long Chen adalah seorang penjahat yang kurang ajar dan bahwa mereka akan menangkap atau membunuhnya. Bagaimana bisa Yin Wu Shuang begitu ganas? Dia mencoba untuk membuat reputasi Anda tenggelam dan kemudian membunuh Anda sebagai batu loncatan untuk orang lain. Lu Fang Er sangat marah ketika dia mengetahui kebenaran. Batu loncatan? He he, kalau begitu mungkin aku akan mencoba menjadi batu loncatan sekali. Siapa yang berani datang mencoba menginjakku? Cahaya kejam bersinar di mata Long Chen. Long Chen, kamu berada dalam jebakan yang tidak bisa diselesaikan. Anda terlalu pasif tentang itu. Lu Fang Er khawatir. Long Chen sudah melangkah ke skema orang lain. Dia akan dikejar oleh seluruh jalan yang benar, dan dia bahkan tidak akan bisa membalas, atau itu akan menenggelamkannya lebih dalam lagi ke dalam perangkap mereka. Dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk membersihkan namanya. Saya sudah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah saya, jadi jangan khawatir. Sister Fang Er, bisakah Anda ceritakan sedikit tentang Feng Xiao Xi? Petik 2. Bab 360. Kamu tahu Feng Xiao Xi? Lu Venger terkejut. Tentu saja. Saya membuat beberapa pertanyaan. Jawab Long Chen. Siapa yang kamu tanya? Kakak magang senior ki. Petik 2. Kamu akhirnya bertemu dengannya. Ah, apakah Anda akhirnya membunuhnya? Petik 2. Long Chen buru-buru menggelengkan kepalanya. Bagaimana orang yang baik hati sepertiku bisa dengan mudah mengambil nyawa? Tidak peduli apa, dia berasal dari sekte yang sama dengan saudari Fang Er. Bagaimana saya bisa tega membunuhnya? Petik 2. Tidak hanya saya tidak membunuhnya, saya juga memberinya pengalaman yang tak terlupakan. He he, dua pria telanjang dalam jarak dekat seperti itu, entah cerita seperti apa yang akan terungkap. Jika keduanya akhirnya memicu percikan gairah di ruang itu, setidaknya itu akan sedikit menarik. Namun, Long Chen sudah mematahkan anggota tubuh mereka. Karena metode istimewanya, dan karena mereka tidak memiliki pil obat apapun, dibutuhkan setidaknya tiga bulan bagi mereka untuk pulih. Dia juga memberi mereka makan pil obat khusus. Jika mereka mencoba membuka mulut, maka getaran pita suara mereka akan menyebabkan ki dan darah mereka mengalir terbalik. Dalam waktu kurang dari dua jam, tubuh mereka akan meledak. Dia sudah memperingatkan mereka tentang itu, dan mereka juga ahli yang mampu merasakan kebenaran. Mereka pasti tidak akan berani berteriak agar orang lain datang menyelamatkan mereka. Mereka hanya bisa dengan patuh menunggu di sana. Long Chen berencana kembali untuk menyelesaikannya dengan benar setelah masalahnya selesai. Itu karena dia merasa bahwa membunuh kedua ampas itu dengan mudah akan sangat disesalkan. Maka itu sangat disayangkan. Mengapa Anda tidak membunuh orang yang begitu menjijikkan? Saya merasa ingin muntah setiap kali saya melihatnya, kata Lu Fang Er dengan menyesal. Apakah dia memiliki permusuhan dengan Anda? Itu tidak bisa dikatakan permusuhan. Hanya saja, dia adalah anjing penurut setia Feng Xiao Xi. Dia selalu memantau tindakan saya dan Meng Qi. Long Chen, saat Meng Qi memutuskan pertunangannya denganmu, dia berbohong saat dia berkata dia membenci perintah orang tuanya. Sebenarnya, dia ingin membantu keluarga panjangmu. Sejak dia bergabung dengan Wind Spirit Pavilion, Master Pavilion sangat memperhatikannya karena bakatnya. Dia membawanya sebagai magang dan berusaha sekuat tenaga untuk membesarkannya. Selain itu, putra Master Pavilion, Feng Xiao Xi, juga memiliki bakat yang sangat langka. Akar jiwanya telah mencapai kelas bumi yang tinggi. Akar jiwanya bahkan sedikit lebih kuat dari akar jiwa Meng Qi. Petik 2 Long Chen tahu apa yang disebut akar jiwa ini hanyalah cara untuk mengevaluasi bakat para pembudidaya jiwa. Itu adalah evaluasi berdasarkan energi jiwa paling murni di dalam lautan pikiran mereka. Kembali di Phoenix Cry, Grandmaster Yun Qi secara pribadi menilai Long Chen, tetapi instrumen pengujiannya sangat kasar, dan Long Chen juga menyembunyikan kahliannya. Saat itu, Grandmaster Yun Qi mengira bahwa bakat jiwa Long Chen telah mencapai kelas Suan. Namun, untuk tingkat apa yang telah dicapai jiwanya, Long Chen tidak tahu, karena dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengujinya. Lu Fang Er melanjutkan, Jadi Feng Xiao Zi dan Meng Qi adalah anggota terkuat dari generasi mereka di pavilion jiwa angin kita, dan mereka telah dipanggil. Batu? Yah, merekalah orang-orang di pavilion roh angin kita. Keluar ke pengantin pria. Suatu hari, Master Pavilion mabuk dan memberitahu Meng Qi bahwa dia berharap dia dan Feng Xiao Zi menjadi mitra begitu mereka mencapai alam siantian. Meng Qi menjawab bahwa dia tidak berencana untuk bermitra dengan siapapun, yang merupakan pertama kalinya dia menolak keinginan tuannya. Tuan Pavilion tidak senang untuk sedikitnya. Meskipun dia tidak pernah menampilkannya, Meng Qi bisa dengan jelas merasakannya. Kemudian, Feng Xiao Zi berulang kali datang untuk mengungkapkan niat baiknya kepadanya, tetapi dia selalu ditolak oleh Meng Qi. Setelah diomeli sekian lama, Meng Qi akhirnya berkata dia sudah bertunangan dan berharap mereka membatalkan masalah itu. Tapi siapa sangka, Feng Xiao Zi tidak menyerah, dan malah diam-diam mengirim orang ke keluarga Meng Qi untuk menyelidiki pertunangan itu. Suatu hari, Meng Qi mendengar bahwa ada seseorang yang diam-diam melaporkan setiap gerakan Anda dalam Phoenix Cry. Faktanya, Feng Xiao Zi bahkan berencana untuk diam-diam melenyapkanmu, bersama dengan seluruh keluarga panjangmu, semua agar Meng Qi tidak lagi memiliki alasan untuk menolaknya. Petik 2. Itu. Long Chen tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan niat membunuh yang padat melonjak keluar dari dirinya, langsung mendinginkan udara. Lu Fang Er menghela nafas. Saya tidak tahu tentang ini saat itu. Meng Qi hanya menceritakan keseluruhan ceritaku setelahnya. Dia bilang dia benar-benar kasihan padamu, merasa seolah-olah dia telah sangat melukaimu. Namun, dia tidak bisa memberi tahu Anda kesulitannya sendiri karena takut melibatkan seluruh keluarga panjang Anda. Fakta bahwa kamu benar-benar menyerahkan kontrak pernikahan dengan terus terang, dan bukannya menyalahkannya, kamu malah menghiburnya, mengasihani dia, membuat Meng Qi menangis beberapa kali setelah dia kembali. Nanti, ketika aku membawa kembali pil obat yang kamu berikan padanya, dia sama sekali tidak ragu untuk mengkonsumsinya. Saat saya tanya kenapa dia langsung mengkonsumsinya tanpa menyelidiki dulu apa, kenapa dia tidak takut dengan hasilnya, tahukah kamu apa yang dia katakan? Dia bilang dia mempercayai Anda sepenuhnya. Petik 2 Sekarang Long Chen benar-benar merasa malu pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah bermimpi bahwa ada begitu banyak rahasia yang berputar di sekitar mengapa Meng Qi menarik diri dari pertunangan mereka. Sebelumnya, dia sangat dipengaruhi oleh kecantikan Meng Qi, tergila-gila dengan temperamennya yang abadi, seperti peri, dan mengagumi pesona sempurna miliknya. Tetapi sepertinya dia telah lupa bahwa tidak peduli betapa cantiknya wanita itu, dia masih perlu disayangi. Sekarang setelah dia mengetahui seberapa banyak Meng Qi yang dipikulnya, dia dipenuhi dengan belas kasihan dan menyalahkan diri sendiri. Dibandingkan dengan Meng Qi, dia terlalu egois. Sebenarnya, aku seharusnya tidak banyak bicara. Saya tahu Anda akan menyerahkan apapun untuk Meng Qi. Satu-satunya hal yang saya ingin Anda ketahui adalah bahwa Meng Qi pun berada dalam situasi yang menyedihkan. Di dalam seluruh Wind Spirit Pavilion, dia tidak memiliki siapapun yang bisa dia andalkan. Semua keluhan dan ketidakberdayaannya hanya bisa disembunyikan di dalam hatinya. Hanya aku yang tahu semua penderitaannya, tapi aku juga tidak memiliki kekuatan untuk membantunya. Tapi aku tahu bahwa Meng Qi memang mencintaimu. Aku pernah melihatnya diam-diam menatap komikmu di Phoenix Cry beberapa kali. Terkadang dia akan menangis dan tersenyum sendirian. Meskipun aku tidak tahu persis apa yang terjadi di antara kalian berdua ketika kamu sendirian, aku tahu bahwa kamu ada di hati Meng Qi. Namun, justru karena dia mencintaimu sehingga dia semakin kesakitan. Dia tidak berdaya. Dia menyukaimu, tapi dia tidak berani menerimamu. Apakah kamu mengerti? Lu Fang Air tidak bisa menahan air matanya lebih lama lagi. Terima kasih saudari Fang Air. Saya pasti akan menjadi lebih kuat sehingga saya dapat membantu menyelesaikan kesulitan Meng Qi. Aku bersumpah, aku akan membiarkan Meng Qi menjadi wanita bebas yang tidak akan menderita dari batasan apapun. Sumpah Long Chen. Lu Fang Air menyeka air matanya dan mengangguk. Awalnya, aku seharusnya tidak mengatakan hal ini padamu. Tapi melihat kemampuan tempurmu dan juga kecepatan pertumbuhanmu, aku akhirnya bisa merasakan harapan untuknya. Mungkin di dunia ini, Anda satu-satunya yang bisa mengubah nasib Meng Qi. Mungkin ini semua diatur oleh kehendak langit. Meng Qi pergi untuk menarik diri dari pertunangan Anda, tetapi Anda tidak membencinya sama sekali dan malah menghiburnya. Orang bodoh macam apa yang akan melakukan hal seperti itu? Petik 2. Saya kira saya akan menganggap itu sebagai pujian. Long Chen memaksakan senyum. Lu Fang Air tertawa, tentu saja itu pujian. Jika Anda tidak melakukan itu, bagaimana Anda bisa meninggalkan kesan yang begitu dalam pada Meng Qi? Meskipun dia dianggap jenius surgawi di Wind Spirit Pavilion, semua orang di lingkungan hidup yang buruk itu egois. Anda adalah orang pertama yang begitu baik padanya. Jika itu saya, saya pikir saya juga akan tersentuh secara emosional oleh Anda. Petik 2. Meskipun Long Chen melakukan yang terbaik untuk mengendalikan wajahnya, dia masih merasa seolah pipinya terbakar begitu panas sehingga dia bisa dengan mudah menggoreng telur di atasnya. Dia hanya melakukan tindakan yang menyedihkan saat itu karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dalam menghadapi kecantikan Meng Qi. Namun, bahkan Lu Fang Air pun tergerak olehnya. Long Chen benar-benar merasa seolah-olah dia menjadi semakin tercelah. Apa karena aku terinfeksi Guoran? Tapi sepertinya saat itu saya belum mengenalnya. Apakah saya terkontaminasi melalui udara? Long Chen, saya tahu ini akan memberi banyak tekanan pada Anda, tetapi Meng Qi benar-benar terlalu menyedihkan. Saya harap Anda dapat membantu menyelamatkannya. Lu Fang Air menarik lengan Long Chen. Bahkan jika saya harus menyerahkan hidup saya, saya pasti akan menyelamatkan Meng Qi. Wanita saya pasti tidak bisa diganggu oleh siapapun. Petik 2 Meskipun kata-kata seperti itu agak vulgar, dan sedikit mendominasi, itu adalah janji yang sangat dapat dipercaya di telinga Lu Fang Air. Itu memberinya rasa aman yang kuat. Apa si bocah gila itu sangat kuat? Akankah dia menjadi gila dan mulai menggigit orang? Tanya Long Chen. Bocah gila, Feng Xiao Xi. Petik 2 Mendengar itu, Lu Fang Air tertawa dan mengedipkan mata pada Long Chen. Kamu benar-benar pandai membuat nama panggilan. Jika dia mendengar itu, dia pasti akan mati karena amarah. Petik 2 Tapi setelah tertawa, Lu Fang Air sekali lagi menjadi serius. Feng Xiao Xi adalah putra Master Pavilion, dan basis kultivasinya telah mencapai tahap surga tendon transformasi ke-9. Adapun kekuatan spiritualnya, itu seluas laut, dan dia telah membuka 6 ruang spiritual untuk 6 magical beast peringkat ke-4 yang kuat. Selain itu, dia sendiri mahir dalam seni jiwa. Meskipun dia adalah putra dari Master Pavilion, dia sebenarnya menjalani pelatihan yang lebih keras dari yang lain, dan dia tidak pernah merasakan kekalahan melawan seseorang di alam yang sama. Beberapa waktu sebelum memasuki dunia rahasia, dia membandingkan catatan dengan saudara ahli Top Suantian Super Monastery, Han Tian Feng. Namun, keduanya jelas menahan, dan mereka berakhir imbang. Namun, dikatakan bahwa Feng Xiao Xi telah memaksa Han Tian Feng dirugikan. Dia hanya berhenti untuk memberi muka. Aku tidak tahu detail pastinya, tapi aku yakin pada saat itu, tidak satupun dari mereka yang mengeluarkan tenaga, namun aura mereka begitu kuat sehingga membuatnya bahkan terpilih lainnya mengalami kesulitan bernafas. Long Chen, jika kamu ingin mengejar Meng Qi, maka kamu pasti harus menghadapi Feng Xiao Xi suatu hari nanti. Anda tidak bisa ceroboh, karena dia benar-benar sangat kuat. Petik 2. Long Chen mengangguk. Fakta bahwa dia bisa bertarung sampai imbang dengan Han Tian Feng sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia benar-benar kuat. Long Chen telah dikejutkan oleh keterampilan Han Tian Feng saat dia melawan binatang angin barbarik. Tetapi jika dia hanya di level yang sama dengan Han Tian Feng, Long Chen tidak akan takut padanya. Selama dia tidak berada di level yang sama dengan saudaranya Han Tian Yu atau Yin Luo, dia tidak akan menjadi masalah. Itu karena Long Chen tidak merasakan tekanan seperti gunung dari Han Tian Feng yang dia rasakan dari Han Tian Yu dan Yin Luo. Meskipun dia telah maju ke ranah transformasi Tendon, dia masih tidak memiliki jaminan untuk bisa menandingi Yin Luo dan Han Tian Yu. Yin Luo mampu mengendalikan energi alam, kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Dia bukan seseorang yang bisa diblokir orang biasa. Adapun Han Tian Yu, karena dia sama terkenalnya dengan Yin Luo, dia juga harus memiliki kartu truf yang mengejutkan. Meskipun dia tidak tahu siapa mereka, Long Chen yakin bahwa Han Tian Yu tidak lebih lemah dari Yin Luo. Saat ini, Long Chen paling khawatir tentang kemampuan Yin Luo untuk mengendalikan energi alam. Itu terutama benar karena basis kultivasi Yin Luo sangat kuat. Bertengkar langsung dengannya jelas merupakan ide yang buruk. Sampai sekarang, selain keduanya, Long Chen yakin dia bisa mengalahkan orang lain di sini. Itu benar, beberapa hari yang lalu, aku mengalami pertempuran yang mengguncang surga, tiba-tiba mengungkit Lu Fang Er. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!